Terima kasih. Terima kasih. Saat diri ini mampu memberi makna. Di sini, kami menyatukan hati menata pikiran untuk menjadi agen perubahan. Terus menerpa diri, ku tajamkan pikiran dan aku yakini, masa depan pendidikan bangsa akan cemerlang. Kota Malang merupakan salah satu kota terbesar di Jawa Timur yang berada di antara Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Terdapat lebih dari 80 perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta yang saat ini ada di kota yang memiliki suasana yang nyaman dan udara yang sejuk ini. Fakultas Ilmu Pendidikan merupakan salah satu fakultas unggulan yang menjadi bagian dari Universitas Negeri Malang, The Learning University. Didirikan pada tahun 1954 sebagai bagian dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru atau PTBG Malang. Dan sejak 4 Agustus 1999, Fakultas Ilmu Pendidikan Ikip Malang telah menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan. Memiliki tiga kampus utama di dua kota yang berbeda. Fakultas Ilmu Pendidikan dipimpin oleh dekan dan dibantu oleh tiga wakil dekan. Fakultas Ilmu Pendidikan memiliki visi dan misi yaitu Dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, Fakultas Ilmu Pendidikan bersama program studi telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri. Saat ini, 85% program studi S1, S2, dan S3 di Fakultas Ilmu Pendidikan telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dibina oleh dosen profesional dengan kualifikasi magister, dokter, serta profesor. Dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, Fakultas Ilmu Pendidikan telah melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menghasilkan karya baik tingkat nasional maupun internasional. Fakultas Ilmu Pendidikan saat ini memiliki program studi, jurusan bimbingan dan konseling, program studi S1 bimbingan dan konseling, S2 bimbingan dan konseling, S3 bimbingan dan konseling, jurusan teknologi pendidikan, program studi S1 teknologi pendidikan, S2 teknologi pembelajaran, S3 teknologi pembelajaran, jurusan administrasi pendidikan, program studi S1 administrasi pendidikan, S2 manajemen pendidikan, S3 manajemen pendidikan, jurusan pendidikan luar sekolah, program studi S1 pendidikan luar sekolah, S2 pendidikan luar sekolah, S3 pendidikan luar sekolah, Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S2 Pendidikan Anak Usia Dini Jurusan Pendidikan Luar Biasa Program Studi S1 Pendidikan Luar Biasa S2 Pendidikan Kursus Aktivitas perkulian dan manajemen didukung dengan fasilitas yang memadai dan menggunakan teknologi masa kini Ruang kuliah yang cukup, media pembelajaran berbasis TIK Pembelajaran berbasis komputer Akses internet dengan wifi atau hotspot area Ruang simulasi pendidikan Perpustakaan Dan Laboratorium Microteaching Untuk melaksanakan kegiatan seminar, pelatihan dan kegiatan ilmiah lainnya yang disediakan 4 aula besar Yaitu Aula E1, Sport Hall GKB, Aula PP2, dan Aula PP3 Menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Pendidikan Merupakan suatu hal yang berharga bagi saya Di Fakultas Ilmu Pendidikan Saya mendapatkan banyak pelajaran baru Tidak hanya di bidang akademis Tetapi juga di bidang non-akademis Berkat dukungan dan doanya Sehingga tim kami dapat memperoleh medali emas pada ajang perombaan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2019 Menimpa ilmu dalam kelas jelas tak akan cukup Kesempatan belajar membutuhkan ruang yang lebih Oleh karena itu, kesempatan belajar terbuka seluas-luasnya melalui program peningkatan skill di berbagai aspek Pendidikan yang terdidik, santun, berbudi pekerti luhur, serta berinovasi dan kreatif Bersama FIP akan mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan berdaya saing Bersama FIP, ribuan alumni pendidik telah mengabdi Menyebar di seluruh penjuru negeri Kami percaya ketika kita menyatukan langkah bersama Saatnya menunjukkan pada dunia bahwa kita juga bisa Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Saya sapa seluruh peserta webinar seri yang ketiga Yang diserangkan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Pada Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022 Tentunya saya segenap panitia berharap bahwa seluruh peserta yang sudah bergabung bersama kita pada Waktu atau jam ini Semoga semuanya diberikan kesehatan Semoga diberikan rasa kebahagiaan Dan yang paling penting adalah Terus menerus untuk selalu belajar, belajar, dan belajar Maka tidak salah apabila Pada kesempatan webinar seri yang ketiga ini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Mengangkat tema yang sangat penting untuk nanti kita diskusikan Kita bicarakan Yakni implementasi pembelajaran pasca COVID-19 Kami tentunya sudah menyiapkan Para narasumber yang kompeten di bidangnya Untuk nanti berbagi ilmu, berbagi informasi dengan Bapak Ibu semuanya Namun ada baiknya Marilah acara webinar seri pada kesempatan hari ini Kita buka dengan berdoa Semoga acara gelaran yang akan kita laksanakan Dari awal hingga akhir Akan berjalan lancar Ada manfaat yang bisa Bapak Ibu ambil Dan untuk itu berdoa Menurut agama dan keyakinan Bapak Ibu masing-masing Saya silakan Cukup, terima kasih Acara berikutnya Menyanyikan lagu Indonesia Raya Sampai jumpa di video selanjutnya Indonesia Raya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Yang ketiga Yang pertama kita laksanakan pada bulan Ramadan Pasca Ramadan Pasca Hari Raya Dan sekarang ini yang ketiga Menyelang Hari Raya Kemudian Yang kedua Salawat serta salam Mudah-mudahan terlimpahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu yang saya hormati Ini merupakan rangkaian webinar Serial yang sudah kita Sampaikan pada bulan Ramadan kemarin Kalau yang pada Ramadan kemarin Kita mengundang dari Malaysia Alhamdulillah Sekarang kita mengundang dari Filipin Bapak Profesor Dr. Zainal Kulitich PhD Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita Yang temanya memang berkisar Mengenai implementasi pembelajaran Pasca COVID-19 Dimana insya Allah nanti kita sebentar lagi Tanggal 18 Juli Itu kita sudah masuk Memasuki tahun ajaran baru Dan tentunya ini kita menghadapi situasi baru Dimana kita akan menyelenggarakan Pembelajaran saluring Tetapi juga masih belum hilang sepenuhnya Ya Alhamdulillah COVID-19 ini Sudah reda dan tidak banyak Kasus-kasus pandemi yang muncul Mudah-mudahan nanti bisa segera hilang Tetapi saya kira kondisi baru ini Perlu disikapi dengan baik dan maksimal Oleh karena itu pemahaman-pemahaman mengenai Kebijakan pemerintah Tentang pelaksanaan belajar ini Perlu kita tingkatkan Melalui seminar inilah nanti Kita akan bisa memperoleh Pemahaman-pemahaman tersebut Dan kita mengundang dari negara tetangga Karena ini memang saya nih Sifatnya juga masuk pada Konferensi Internasional Alhamdulillah tetangga kita dari Filipina Saya kira memiliki satu pawasan Satu pengalaman yang berbeda mungkin dari kita Sehingga nanti bisa kita ambil Manfaatnya dari itu semua Oleh karena itu pada kesempatan ini Assalamualaikum Prof. Senel Kulitat Good afternoon Prof. Senel Kulitat Halo Prof. Senel Prof. Senel Nanti kita coba nyambung kembali Mungkin beliau masih Apa namanya Masih Mute ya Mungkin ada mute Masih mute Baik ya Arapannya nanti Melalui webinar ini Kita memperoleh satu tambahan informasi Dan wawasan Sehingga nantinya ini bisa Berhasil dengan baik Kemudian yang berikutnya Ini saya mengucapkan terima kasih Di atas kerja keras panitia Sehingga ini bisa terlaksana dengan baik Assalamualaikum Prof. Senel Good afternoon Waalaikumsalam We have a very strong rain Nice to meet you Also by online Actually this conference is the third conference With themes about the implementation Of the teaching and learning process Especially in the era of COVID-19 And post-19 Post-COVID-19 And the objective of the conference Is we can share our idea About how to implement the teaching and learning process In the era of COVID-19 And post-COVID-19 Maybe you have Many experience in the Philippines We can learn about that So that Based on our discussion In the conference But in the panel discussion Or parallel discussion We can get information So that we can get the best strategies To implement the teaching and learning process In the era of COVID-19 And post-COVID-19 Therefore again Thank you very much For your support And joining in this conference Prof. Senel Assalamualaikum Baik saya kira Itu Bapak Ibu Yang bisa saya sampaikan Dan ini Mohon Bapak Ibu nanti Bisa dengan sabar Mengikuti sampai selesai Karena itu Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Webinar Internasional Dengan judul Implementasi pembelajaran Paskat COVID-19 The implementation of the Teaching and learning process In the 19th Yang menyatakan untuk dimula Terima kasih Dan semoga nanti Bisa berjalan dengan lancar Dan mencapai Apa yang kita harapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Untuk kita semua Terima kasih Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Yang telah memberikan Kata sambutan Sekaligus membuka Dengan resmi Webinar series Siang ketiga pada kesempatan Siang hari ini Tadi sudah disebutkan Ada Tiga panelis Tiga narasumber Yang nanti akan Berbagi ilmu Dengan kita Saya berikan Kehormatan Untuk yang pertama kali Kepada Prof. Yainal Karena memang ini Yang paling jauh Dan di sini Nanti Prof. Yainal Akan diberikan Waktu sekitar 30 menit ke depan Dan Akan dibantu Ibu moderator Yang sudah siap Sedari tadi Saya sapa Bagaimana kabarnya Bu Desi Sudah siap untuk Menemani Prof. Yainal Dalam rangka Bincang-bincang Tentang implementasi Pembelajaran Pasca COVID-19 ini Alhamdulillah Pak Rafik Insya Allah siap Ya Oke Kalau seperti itu Silahkan Bu Desi Untuk Memulai Panelis yang pertama Kemudian Nanti disusul Panelis berikutnya Bapak Dr. Triantau Dan Bapak Dr. Henry Praherdiono Silahkan Baik Terima kasih Pak Rafik Baik sebelum kita Ke panelis yang pertama Ijinkan saya Untuk menyapa Terlebih dahulu Kepada yang Terhormat Bapak Dekan Fakultas Limu Pendidikan Universitas Gagli Malang Bapak Prof. Dr. Bambang Budiwiyono MPD And the honorable speakers Prof. Dr. Jainal Dimaukam Gulitat Dr. Triantau And also Dr. Henry Praherdiono And also All of the participants We proud of Dan Bapak Ibu Yang mengikuti Seminar ini Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Good afternoon Ladies and gentlemen Waalaikumsalam 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 Baik Perkenalkan Bapak Ibu Saya Desi Saya yang akan Menemani Bapak Ibu Dalam sesi Panelis yang pertama So it is my pleasure To be here with you Prof. Jainal How are you Prof. Yeah hopefully The heavy rain Will not give A big limitation For us Especially for you Prof. Jainal To deliver the lecture So Prof. Jainal You will be Given 30 minutes To deliver the lecture And then After that Yeah We will have A discussion session For 10 minutes It is okay Prof Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Please give me Little time To have my Loud speaker Okay Little time About 2 minutes About 2 minutes Okay Little time Thank you Thank you Okay Baik Bapak Ibu Prof. Jainal Adalah guru besar Pada Mindanao State University Philippine Jadi selama ini Beliau juga Berpartisipasi aktif Sebagai narasumber Pada beberapa Seminar internasional Yang juga Diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Sehingga Ada hubungan yang sangat Baik Antara Fakultas Ilmu Pendidikan Dengan Mindanao State University Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Jainal Bapak Ibu Beliau mohon maaf Karena pada saat ini Di provinsi beliau Sedang Hujan deras Dan biasanya Ini akan mempengaruhi Kestabilan Kecepatan internet Di wilayah beliau Tapi kita doakan Mudah-mudahan Hal ini tidak menjadikan Kendala yang Sangat berarti Untuk kita Dalam mengikuti Webinar ini Baik Bapak Ibu Kita akan Mendapatkan 30 menit Penyampaian materi Oleh Prof. Jainal Setelah itu Ada sesi diskusi Kurang lebih 10 menit Ini akan Kami berikan kesempatan Kepada Bapak Ibu Audiens Untuk memberikan respon Atas materi Yang telah disampaikan Oleh Prof. Jainal Jadi nanti Bapak Ibu Boleh resen Untuk menyampaikan secara langsung Kepada Prof. Jainal Atau juga Memanfaatkan Chat box Di sana Untuk menyampaikan Pertanyaan Atau tanggapannya Begitu Bapak Ibu Audiens And How about you Prof. Jainal Are you ready To deliver your presentation Halo Prof. Jainal Sepertinya Sepertinya masih Menyiapkan tiranti Untuk audio Supaya lebih Cernih terdengar Dan tidak ada Delay Memang karena Cuaca ya Tapi yang menarik Seperti ini Budesi Nanti juga Akan di Kupas Akan dibahas Bagaimana Implementasi Pembelajaran Pasca COVID-19 Ini hubungannya Dengan Kurikulum Merdeka Belajar Yang sekarang Memang di Indonesia Apa ya Bisa dikatakan Ini sedang hangat Di sekolah Juga mulai Persiapan Untuk Implementasi Kurikulum Merdeka Oke Nanti kita akan Bisa Belajar banyak Terutama praktek-praktek Pembelajaran Yang ada di Filipin Selama Pandemi COVID-19 Dan juga Masa transisi Karena kita sama juga Melewati masa transisi Saat ini Oke Filipina juga sama Mungkin ada beberapa Strategi yang bisa kita Kita adopsi Betul Dan Sambil menunggu Prof. Jainal Juga Ada informasi Menarik juga Bahwa Peserta webinar Series pada Kesempatan Kali ini Juga nanti Diharapkan Partisipasinya Untuk Memberikan Apa ya Bisa Saran Kritik Dan tanya jawab Terkait dengan Apa yang kita Bincangkan pada Kesempatan Siang hari ini Karena Nanti Pak Henry Akan lebih fokus Berbicara tentang Bagaimana Mengimplementasikan Teknologi Kaitannya Apa ya Pasca COVID-19 ini Apakah kita Akan Bermigrasi Tanpa Teknologi Yang kemarin Memang Teknologi Menjadi Dewanya Dewa Belajar Nanti Pak Henry Nanti Pak Henry Akan memberikan Tips Dan Apa ya Ya mungkin Bahkan Temuan baru Pasca Pandemi ini Apakah Seberapa besar Teknologi Yang nanti Menjadi Peran Sentral Ketika Kemarin Kita Memang Terdampak Oleh itu Dan teknologi Menjadi Satu-satunya Tiranti Kita Untuk Belajar Sangat Menarik Ini Pak Rofik Sangat Menarik Webinar Yang Saya Pikir Eman Untuk Ditinggalkan Karena Saya Rasa Teknologi Ketika Kemarin Kita Dipaksa Untuk Menggunakan Akhirnya Kita Bisa Tapi Kemudian Kita Harus Beralih Lagi Kondisi Yang Lebih Normal Dalam Tanda Kutip Tapi Apakah Teknologi Juga Akan Kita Tinggalkan Wah Ini Oke Can I ask you Once more Prof. Zainal Sepertinya Juga Masih Belum Siap Ya Para Fik Untuk Prof. Zainal Ya Ada Informasi Dari Panitia Bahwa Peserta Webinar Series Ini Akan Mendapatkan Sertifikat Yang Total Jumlah Jamnya Tentu Lebih Dari 36 Jam Namun Dengan Persyaratan Bahwa Peserta Seminar Juga Mengikuti Webinar Series Yang Pertama Dan Perdua Dan Itu Ditujukan Dengan Bukti Bergabungnya Dengan Pendaftaran Yang Ada Dan Yang Lebih Penting Lagi Bu Desi Bahwa Apa Namanya Kami Mengundang Keikusertaan Para Peserta Untuk Menulis Di Artikel Yang Nanti Akan Kita Jadikan Proseding Internasional Untuk Kita Terbitkan Terbitkan Lebih Penting Jadi Selain Peserta Pada Kesempatan Siang Hari Ini Mendengar Apa Yang Dipaparan Kemudian Nanti Diskusi Bersama Harapan Kami Ada Ide-ide Segar Lewat Tulisan Yang Disampaikan Oleh Para Peserta Untuk Kami Nanti Seleksi Kemudian Kami Jadikan Proseding Internasional Untuk Kita Terbitkan Bersama Jadi Harapannya Silahkan Semuanya Untuk Menulis Artikel Bisa Dibuat Kom Juga Ya Pak Rofik Baik Oke Prof Zainal Are you Ready To Deliver Presentation Insya Allah Bo I Will Force Myself To Be Ready Because Actually Direct Is So Strong But Insya Allah Pes Pes That My Internet Will Wait And We Continue Direct Insya Allah Oke Prof Then I Will Give You 30 Minutes To Deliver The Lecture The Time Is Yours Can You Can You See Now My Presentation Nah Yeah I Can See It Clearly Can You See My Presentation Now Yes I Can See It Clearly Okay I I Do Our Beloved The Can Dr. Bambang Budi You Know Others Who are present there I can hardly remember the name Ibu Thank you Good afternoon I'm very very sorry For my connection Is interrupting It is fluctuating because We have a very strong North Kutawato province But I am asking Inshallah that even in case That my connection Then we will wait so that I can continue The lecture Inshallah Thank you very much In the beginning I'd like to appreciate the Faculty For Always sending to me Invitations Of educational collaborations Like this How I wish that it is going to be maintained In the future And how I wish that we meet again Face to face In the near future Inshallah Okay So my lecture is all about Am I audible? Am I audible? Can you hear me? Yes I can hear you Alhamdulillah Alhamdulillah Okay My lecture is actually I tried to combine The first topic In your first invitation to me Which is about learning Initiatives Or learning styles Learning development In the 50s During the COVID-19 And I incorporated Some of the Major challenges Or concerns In the Predicted Post-pandemic era Okay Now Here in my country In the Philippines Our educational system Is divided Into two Okay The first Is from kinder Or nursery Until high school Junior and senior high school And that is covered By the Department of Education Or sometimes Okay That is there Okay And if you are in college You are already Covered by the Commission on Higher Education Or sometimes Not as CHED Okay So the CHED Is covering SUCs State universities And colleges Okay Now In either of the Two branches Okay So Consisting of two Government Or public Or private Okay In the Government Or private In the CHED Government Or private Okay In the private schools It is consisting of two The sectarian Meaning those Operated by Religious missionaries And those Non-sectarians The same thing Is true With that of Higher Education Institutions HEIs Those are the schools Belonging to CHED Okay Now In the eruption Of the COVID-19 In March The first Responsible Government Is to declare To sign To issue Proclamation Number 922 Which declared The entire Philippines Under public Health emergency After that one The Interagency Task Force Was created And it was Followed by The memorandum Order from The executive secretary Commanding all The government Including the SUCs The state colleges Universities To comply And coordinate With those Line of agencies To the government Implementing the COVID-19 guidelines And It resulted To Enhanced Community Quarantine For those High-risk Areas And Generate Community Quarantine For the rest Of the Country Now What Is Hello Rav Zeyna Hello Rav Zeyna Hello Rav Zeyna Can you hear me Now Can you hear me Yeah I can hear you I will continue I will continue Yes Please So Yes So the Effect of the Community Quarantine Imports by the Government Is The closure Of all Schools And classes Okay Now The commission On higher Education Made the Following Responses Okay The office The CHED Issued An Advisory Okay And these Are the contents Of that Advisory Okay Creating Procedures For students Faculty Staff And administrators For showing COVID-19 Symptoms Okay Ensuring Procedures Are updated And down To number Six Okay The Strong Effect Of this CHED Responses Is The suspension All classes In Metro Manila So the CHED The first Step Of the CHED In order To comply With the Community Quarantine Ordered By the Government Is to Suspend All classes In all Levels Of classes In Metro Manila Okay So Despite Despite Of the Suspension Hello Can you Re-share Again Sir Because We cannot See The Lecture Can you Hear Now Can you See Now Can you See Now Yeah Okay 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 Sorry Sorry Okay Okay So Despite The Suspension Of all Classes In Metro Manila But The Commission On Higher Education Prescribed Delivery Modalities For Learning And these Are the Three Online Learning Offline And Blended Online Okay So Classrooms This Is Done Through Synchronous And Asynchronous You Know What Is Synchronous Real Time Asynchronous Not Real Time Off Okay Not Real Time Maybe Extended Some Other Places Offline That Is Through Modules Okay Printing Of Modules Being Sent To Students By Courier To Different Schools And The Other Universities Are Adapting Blended Online And Offline And And What Is This Other Term For Blended Is Hybrid Learning Okay And This Is The Situation Where There Is Online Distance Learning In Person Delivery Of Materials To The Learners Where However There Are Places In The Philippines Where Hybrid Learning Offline Online Or No Internet Connectivity At All And Our Government Modified Another Approach Is Through Broadcast In Televisions And Radio Stations Okay So Those Are Modifications For Those Are In The Country Which Cannot Be Reached By Internet Connectivity The Modality Of Learning Adapted Is TV Broadcasting Or Radio Stations Broadcasting In Case Of Transistor Okay Hello Prof Zainal Sepertinya Pak Zainal Trouble lagi Internet Ya Para Fik Ya 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 Mudah-mudahan bisa segera kembali Leo Oke Nah ini Sudah masuk lagi Halo Prof Zainal Ya Could you continue Your lecture? We still Cannot hear Your voice Okay Okay Bo Can you see Now I can see And hear Clearly Okay Yes So As I Blended Learning There Is Another Methodology Of Learning Adapted In The Philippines That Is What We Call Flexible Learning An Audience Of The Recipient That Is The Learner Okay So That Is Another Methodology Now Being Adapted Okay Now Aside Aside From Those Online Offline Blended The Commission On Higher Education Also Give Financial Help To Our Students And That Is The What We By Any Hand To Help Where One Every Student Is Giving A A 5,000 Loan For Those Students Whose Parents Are Suffering From This Pandemic Okay Now In The Case Of The Kinder Until High School And This Is The Case Of The Depth Ed The Following Are The Major Educational Learning Initiatives Adopted In The Philippines Okay At The Outset The Policy Of The Department Of Health In Coordination With The Department Of Education In The Philippines Is The Following Okay They Wanted To Attain This One Reduce Compact And Reduce Duration Of Infections Now The Modality Are The Following Okay Adapted By The By The Chair For Those Schools Situated In A Very Low Risk Are Geographically Isolated We Still Use Face To Face If You Are In The High Hinter Lands Where Many Contact With The Low Lands Or In Are We Still Use Face To Face Okay Okay But There Is Of Course The Strong Observance Of What Is This Face Mask In Some Are Face Shield In Some Are We Have The Cellophane Covered By Cellophane For Every Table Okay So Another Is Distance Learning Now For Those Which Are Vulnerable For This Virus Especially For Example In The Highly Urbanized Areas In Metro Manila In Dabao City In Mindanao In Cebu Metro Cebu In Visayas In Some Other Urbanized Areas We Were Using This Distance Learning And This Distance Learning Has Three Subtypes Modular Distance Learning Online And Television Or Radio Program In The Case Of The Modular Okay This Is Where We Use Learners Are Using Self Learning Materials Or Modules So Modules Given To The Students For Distributed To The Students Okay So The Copies Of Learning Materials Are Being Sent To Students Through Tablets Smartphones DVD And The Teachers Are Given Responsibility To Monitor The activities Okay So After Sending Modules To The Students It Is Ensure That Modules Are Self Learning Meaning Self Learning Is Mean Even Without The Presence Of The Teacher The Students Can Easily Understand The Contents Of The Module That Is What We Mean Self Learning Because This Is A Distance No Face To Face The Role Of The Teacher Is Only To Monitor The Progress Of The Student Activities And In Case That The Students Are Confused Of How To Understand The Topics For Example They Are Given The Right To Contact Or Seek Assistance From The Teachers Now If Asking Help Is Not Enough The Teachers Are Also Given The Professors Are Also Given The Obligation To Do Home Visits They Have To See But Of Course Not In Group Individually In Order Social Distancing Okay And In Case In Family For Example Ibo Desi A Teacher Of English Okay In Case That Her Kids Can Understand Basic Concepts In English That Ibo Can Teach Kids That Is Any Member Of The Family Or Stakeholders Can Serve As Para Teachers Okay This Is The Modular Learning Okay Now Another Subtype Of Distance Learning Is Online Distance Learning And This Is Now The Case Where Online No More Physical Everything Is Done Online This Is All This Is Not Through Synchronous Or Synchronous Now The Very Important Thing Here That I Want To Emphasize Is This Is What We Call Depth Ed Commons You Know Our The Highest Government Office Designed To Coordinate Or Take Charge Of The Education In The Depth Ed And The Depth Ed Promulgated Maybe Indonesia If You Have Not Yet Adapted This Can Modify Or Can Implement This What We Call Dead Ed Commons Later On I Will Discuss To You What Is Dead Commons But This Is A Very Important Part Of Online Distance Learning Okay So Requires Participant Of Course So Online Distance Learning It Needs Connectivity It Needs Good Good Gadgets It Needs Good Computers For Example City Cities Okay The Third One Is This This Is Ibu Ibu Pa This Is What I Was Telling You Where They Cannot Be Reached By Internet Connectivity We Were Using Televisions Or Radio Station Programs Okay Everywhere In the Philippines What Our Government Did Is This Our Government Coordinated With All TV Stations And The Radio Networks In Order To Buy A Specific Time For A Day To Give Time For The Broadcasting Modules For Example Education Instruction So Sometimes Every Sunday Every Saturday Okay What We Are Doing Is What Our Government Is Doing Is In Case Our Students Cannot Or Can Hardly Understand Those Points In The Module So It Is Supplemented By TV Or Radio Based Instructions Okay So Just To Complement Okay Just To Further Just To Make The Connection Of The Teachers And The Students Are Being Strengthened Okay For Further Clarification Okay Now Face To Face The Second One Is Online And We Have The Combination Of Face To Online Is Blended Okay Combine Face To Face Or Any Of The Modular Distance Learning Or TV Originals Programs So Face To Face You Need To Combine That One To What To Modular Okay To Online Distance To Radio Televisual That Is Blended Okay There Is Advantage And Of Course This Is Disadvantages Okay There Is Advantage Is The Production Of Learning Materials Which Needs Much Money Before Our Government Was Only Spending About Salaries Of The Teachers Is Building Building Schools Chairs Now Not 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 Anymore Like That Okay Because We Need Do What We Need To Spend On What On Learning Materials And Internet Creativity Okay Another Is Okay So This Is Very Very Important This Is Very Very Important This Is What We Call Homeschooling Okay Okay Homeschooling I Do Not Know If It Is Adapted In Indonesia Aside From TV Stations And Aside From Radio Stations And Aside From Teachers Home Visits To The Students We Are Also Adapting What We Call Homeschooling Okay So The Meaning Of Homeschooling Is There It Is The Learning Is Facilitated By Parents Guardians Or Tutors Who Under Training In Home Based Environment Okay Of Course Ladies And Gentlemen Brothers And Sisters In Universities My Dear Participants The Strong Challenge To This Homeschooling Is This In The Case Of Those Nursery Or Kinder Students Pupils Because In The Case Of Those Small Pupils If The One Teaching Them Is Their Parents They Can Hardly Behave Okay Because They Are Not Afraid Of Their Parents That Is The Strong Challenge There Okay Small Children Need To Have Face To Face In Order To Be Disciplined Because If The Teaching Is Their Parents Their Ankers Their Tifas Their Helpers They Will Not Behave They Need To Feel The Spirit Of A Teacher The Presence Of Authority In The Classroom That Is The Strongest Challenge There Okay Okay So Let Us Proceed To This Dev Ed Commons Dev Ed Commons Is A Platform Where Resources And Learning Materials In The Next Slide I Will Show To You How It Looks Like In Our Online Portals Okay It Is To Support The Continuous Learning For Delivery Of Education To Filipino Learners It Will Support Multiple Learning Okay And Finally Dev Ed Commons Okay Contributed To Our Educational Program And That Is What We Call Sulung Educalidad That Is A Filipino Tagalog Term Sulung Educalidad Can Be Translated In English As Together We Move Forward For Quality Education That Is The Ultimate Objective Of The Depth Commons Now If You Are In The Philippines And If You Open That Portal This Is How It Looks Like Can You See I I I I I I You See Yes I Can See It Yeah Okay Okay I'm Very Sorry For My Presentation Off and On Internet Connections I I Very Very Sorry Okay This Is How It Looks Like Okay If You Are In The Philippines And If You Open That Depth Commons So You Need To Identify Yourself Are You A Learner Or You Are A Depth Person Okay This Is Because You Have A Corresponding ID Number If You Are Depth Education Person You Also You have a corresponding number This is to prevent abuse This is to prevent The theft of our online resources So you cannot enter You cannot get inside You cannot access the resources there You cannot chat there Okay, unless you have entered Your proper ID number Okay, just to monitor and control The possible abuse of all resources That is how it looks like Okay So this is Adaptation of materials And potential capacity And the most important part Of this theft of commons Is stakeholders and environment You see Commons C-O-M-M-O-N-S So it is, what does it mean? Contribute Stockholders are actively contributing Okay It is an open to all questions Once you get inside You access You already access Then you can open to all Any kinds of questions Okay You can maximize your potential To the depended personnel You can be motivated Okay You feel You feel you own it So you take charge of it Okay You can navigate With one's role And obligations Because it becomes A chatting portal And you need to support Okay By way of engaging In this theft of commons portal Modality of delivery Of education Then you can feel The obligation To contribute In every way possible To support the theft of commons Okay This is the diagram On how it looks like Okay So commons C-O-M-M It is its environment Now I would like to emphasize Ladies and gentlemen My brothers Dear brothers And sisters In universities In the philippines Not only government agencies But also Non-governmental organizations Are also addressing Learning problems In the philippines Especially in the time Of this pandemic Okay And one of the These Hello Prof Zainal Prof Zainal Are you still with us? Bapak ibu audiens Semoga bersabar Prof Zainal Sedang berupaya Untuk masuk kembali Ke room kita Welcome back Prof Zainal Very very sorry It's okay Prof Could you make it shorter Because we have only Five minutes left Alhamdulillah Alhamdulillah Okay Can you see Can you see now? Yeah I can see it Please Could you make it In five minutes again? Because we only have Yeah Five minutes left Okay Alhamdulillah Thank you So In this one In the Childhood of Philippines We have a program Of education And that is the Kali Okay Kali School On the streets Okay This is This is Teaching the Street children Okay We are conducting A classroom Mobile classroom Among Okay So This is This Okay This is now The picture Of that Things Okay Now Our government Also Our different school System in the Philippines Also Prepared for Our transition To post Pandemic period Okay So These are the Major considerations Number one Major consideration Is What we call What is this Health education Okay So In education The knowledge On health Basic Health services Is Is Okay Compulsory vaccination For all the teachers Okay Physical distancing Okay Protocols And The most important Is the last one Higher education Should utilize Research and development To find ways To improve School processes In order to Combat The future Pandemic Okay Aside from Okay So That I know That Integration Health Education Has An advantage And disadvantage Yes Next consideration Is online Learning space Okay So You should Put in your Mind That knowledge To the computer Is a must Today In the cyber World And this Is the new Challenge In the Post Pandemic Because Our Government Predicted That Even There is No more Pandemic That Totally Go back To face To face We need To maintain Online So You see You need To have Instead of Talk to talk You need To have Enough Digital Learning Okay That's an Advantage It has Also That's how This is all There Not all Teachers and Students Are ready For this Online Learning That's a Fact Lack of Internet Connectivity Lack of Good Guidance Okay These Are the Problem Okay Aside From That One Is Hybrid Learning So Again I Have Been Telling You Online Offline Hybrid Flexible Learning We need To use That In the Post Pandemic Area Because Because It will Be a Waste Of We Cannot Use Our Lack After The Post Pandemic Area So We Need To Combine And Our Students Are Already Acoust They Are Already Skilled On Online Classes Okay So But However That Hybrid Learning Has All Afford Is Assessment And Evaluation Now In Online Or In The Combination Period In The Post Pandemic Area We Need To Do Some Adjustment In Assessment Evaluation Like Different Grades We Need To Have Extension Of Requirements Or If There Is A Strong Problem Mass Promotion Among The Students Okay Because That Is Not The Students If The Students Don't Have Internet Connectivity That Is Not Their Fault So We Need To Understand That This Is The Kind Of New Education In The Post Pandemic Area Okay And Another Is Enhancing Data Security Okay This Is A Very Strong Challenge In The Post Pandemic Learning Because The Schools Need To Monitor The Students They Need To Know Their Names Email Addresses The Exact Address Of Homes Okay And Their Problems Their Sickness Diseases Okay And This Is A Security Concern Because Otherwise You Will Be Victimized Of Scum Okay That Is Why The Following Points Need To Be Clarified To The Students How Video Recordings Will Be Used Will Restore Them What Will Happen After The Course Has Been Finished Who Has The Authority To Access The Video Recordings These Are The Things That Is To Be Clarified Thank You Very Reminds To All Of You I Love You All We Miss You All In The Universities In English In Malak Thank You For Listening To This Off And On Presentation Thank you Thank You Very Interesting Presentation I Guess Because I Guess We Have Similar Problems During This Pandemic Especially On Delivering Our Lecture Or Yeah Conducting Our Learning So Yeah There Is A Question In Q And A Box Professor Yes From Anonymous What Are The Difficulties Of Implementing Online Learning In Philippines And How The Government Solved It Can You Please Rephrase Repeat Tabo Okay What Are The Difficulties Of Implementing Online Learning In Philippines And How The Government Solved It Okay Online Learning Number One Is Transportation Okay Number One Is Internet Connectivity If You Are In Hinterlands No Internet Connectivity The Civilization Is Too Far For You That Is Why Our Government Resulted The Module Distribution Now There Is Another Problem Because Other Communities Are Separated By Rivers So Our Teachers Have To Swim There Are So Many So Many And This Is The Reason Why Our Government Already Made A Contract With The TV Stations With The Radio Stations In Order To Do This What We Call Collaboration In Order To Give A Maximum Space For What Is This For For Instruction There Are So Many Internet Connectivity Transportation A Gadget Knowledge Of The Teachers Many Teachers Are Allergic Of The Computer Especially If The Computer Okay Many Students Can't Focus The Students Don't Have The Materials There Are So Many Both And Alhamdulillah Because Our Government Is Subjecting Our Government Is Subjecting As A Matter Of My University MSU Campus Distributed More Than 10,000 Laptops To All Faculty Members And Students All Faculty Members And Students Were Given Laptops Thank You Okay Thank You Prof Zainal Saya Tabatkan Kembali Bapak Ibu Audience Mungkin Ada Pertanyaan Atau Tanggapan Untuk Prof Zainal Atas Materi Yang Sudah Disampaikan They Can Also Write Their Questions In The Chakra Oh I See Prof There Is One Thing That Make Me Interest Interest Me About Here Homeschooling Homeschooling Yeah Modular Distance Learning Yeah It Is Quite Different With In Indonesia I Guess Because We Don't Have Modular Distance Learning Yeah When We Conduct Our Learning So Is It Effective To Use Modular Distance Learning On Philippines Yes 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 We Are Using Modular Distance Learning And When We Say Modular Distance Learning Self Learning Modules Are Printed There Are Two Kind Hard Copies And Soft Copies Hard Copies Printed Given To The Courier Distributed To The Houses Of The Students Okay This Is For The Students Who Do Laptops But If You Have Laptops If You Have Tabloids Or Anything There Then There Is Also A Soft Wave To Be Given To Be Inserted To Your God Text Now I Do Not Know If You Have A Homeschooling Indonesia But In The Philippines We Are Having A Methodology That Is Homeschooling Okay This Is Different From TV Stations Radio Stations Home Visits This Is Different Because Here The Teachers Parents The Tutors Are The One Teaching The Students They Were Given Trainings They Were Given Lesson Plans They Were Trained How To Make Lesson Plans They Were Oriented Of The Curriculum So In Order To Because If You Are Not Going To Provide The Curriculum Maybe They Will Teach Everything Outside The Curriculum Okay So This Is Home Schooling Book This Is Why In The Philippines But Of Course This Is Not Open To All Families This Is Only True To Those Families Who Educated Members And That Member Para Teachers This Is Not As Para Teachers They Shall Be Trained By The Depth Ed They Shall Accredited Okay 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 Let's We Move To Another Questions From Participants Learning During The Pandemic Resulted In Many Changes In Term Of Education Policy Are There Any Emergency Curriculum Policy Implemented Implemented In The Philippines During The Pandemic Post Pandemic Yes Yes There Is There Is An Emergency Pandemic Responsive Curriculum Introduce Modification In The Philippines I Do Not Have The Detail But Our Commission On Higher Education Or Chad So With Our Department Of Education Has Been Encouraging And Conducting Program To Revise Those Respected Curriculums And Ensuring That Health Knowledge Shall Be Incorporated In Every Curriculum Okay Is It Such A Supplementary Okay Prof Is It Such A Supplementary Curriculum Or What Is It Revised Curriculum Yes Yes The Department Of Education And The Chair Already Issued A Memorandum Directing Older Schools Universities To Revise Their Curriculum In Order To Incorporate In Every Curriculum Health Knowledge Knowledge On Health Health Standards Health Protocols This Is A Major Modification Of Learning In The Philippines After The COVID Pandemic Yes Oh I See So When In This Pandemic Era School It Was Given Authority To Choose The Learning Schools 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 Given In This Pandemic Actually A I Mentioned A Flexible Methodology When I Say Flexible Methodology In The Face To Face If A Subject Is Intended For Two Weeks The Professor Can Do Teaching For Only One Week They Can Shorten That Book What Is Important Is The Entire Contents Of The Module Is Discussed To The Students Anyway After All There Are Multiple Methodology To Deliver Education To The Students We Have The Flexible Online Offline TV Radio Stations And Homeschooling So We Combine All Of Them Okay We Only Combine All Of Them To Ensure The Learning Proportional Okay Okay So It Will It Will Be Able To Be Sulong Edukali Dat Is Right Sulong Edukali Dat Yeah Okay Bapak Ibu Audience Monggo Kalau Masih Ada Tanggapan Untuk Prof Zainal Kami Persilahkan Yeah 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 I Guess Once Is Very Challenging Is Homeschooling Sir Because As You Said That Our Children Will Not Obey Their Parents They Need They Need Teacher That's The Big Problem Yeah I Guess Yeah The Young Children Need to See New Faces In Order To Feel The Spirit Of Authority The Spirit Of Compliance And The Spirit Of Good Yeah 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 So What Is What Was The Most What Was The Most Learning Model That Used In Kindergarten On Philippines Yes In The Highlight Of The Pandemic The Most Wide Use Delivery Modality Is Actually Online Online Learning Both Synchronous And Asynchronous Okay But Now We Are Using Now Right Now Right Now Yeah We Are Using Blended And Flexible Learning Method Oh I See In The Higher Today In The Higher We Are Still In Online And Flexible And Blended But In The Lower In The Lower What I Trying To Say When I Say Lower Is That Those Covered By The Kindergarten Until The Senior And Junior And Senior High School They Are Now Gradually Adapting Face To Face Oh I See Yeah Yes Okay Yes There's Another Question Again In In This Pandemic How The Student In Philippines Follow The Lessons Are They Study At School Too Or Use The Other Learning Models Yes 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 For Those No Student Was Allowed To Enter Any School Closure Remember The Number One Order Is Closure Of Schools So So Are Learning In Their Homes That Is Why There Is A Lecture To The Parents That Parents Must Create Specific Or Separate Isolated Rooms For Every Children So That They Have Their Libraries They Have Their Study Tables They Have Their Laptop Tables Like That One Okay So Except On The Online Okay They Can Access E Library Online But So Far As Physical Presence Is Concern No Students Was Allowed But Now Our Offices Are Now Reopening So We Are Gradually Allowing Our Students To Go To Libraries But Only Limited Numbers Okay Limited Numbers Only 30% Capacity After That One Hour Go Outside Another Box Of 30% Capacity So Like That One Okay Very Interesting Topic I Guess Sir But We Have Limitation In The Time So Maybe We Can Discuss It Later In Another Web Or Maybe We Can An Offline Seminar Maybe So Yeah If I Conclude From This As As We All Know That COVID-19 Pandemics For Cuses First Us To Make Many Adjustments Including Education And Learning The Philippine Has Also Made Many Adjustments In Provision Of Education By Utilizing Face-to-Face Distant Learning And Blended Learning And Also Flexible Learning Of Course With Various Consideration Is Like That Prof Zainal Oke Bapak Ibu Demikian Demikian Presentasi Materi Yang Sudah Diberikan Oleh Prof Dr. Zainal Pulitok Mudah-mudahan Ada Banyak Hal Yang Bisa Kita Adopsi Bisa Kita Ya Mohon maaf Untuk Pertanyaan Yang Masih Belum Terjawab Di Presentasi Prof Zainal Sudah Disampaikan Ada Bantuan Untuk Siswa Pada Saat Pandemi Sama Pandemi Berlangsung Bagi Siswa Yang Terdampak Pandemi Seperti Itu Mudah-mudahan Ada Beberapa Hal Yang Bisa Kita Tarik Untuk Kita Adopsi Hal-hal Baik Yang Bisa Kita Adopsi Kita Implementasikan Di Indonesia Terutama Model Pembelajaran Bisa Kita Lakukan Selama Pandemi Maupun Masa Transisi Setelah Pandemi Baik Terima Enlighting Presentation Thank you Terima kasih Bapak Ibu Saya Kembalikan Kepada Pak Arafik Pak Arafik Saya Kembalikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Desi Yang telah Mengantarkan Prof. Jainal Untuk Berbagi Ilmu Kepada Kita Semuanya Dan Tentu Banyak Manfaat Yang Kita Bisa Ambil Dari Apa Namanya Apa Yang Disampaikan Oleh Prof. Jainal Baik Kepada Hadirin Atau Yang Sudah Gabung Pada Kesempatan Hari ini Masih Ada Dua Pembicara Yang Dua-duanya Langsung Kita Panelkan Untuk Hari Ini Karena Temanya Ada Ketersambungan Yang Bisa Nanti Sekaligus Kita Disklusikan Saya Beri Kesempatan Yang Pertama 30 Menit Kedepan Kepada Bapak Dr. Trianto Yang Akan Membawakan Tema Yang Tidak Kalah Menarik Yaitu Paradigma Baru Pembelajaran Dalam Kurikulum Merdeka Yang Mana Nanti Hubungannya Tentu Kurikulum Merdeka Ini Lahir Atau Tercetus Pada Era COVID Dan Tentu Pasca COVID Nah Ini Akan Menarik Menarik Untuk Dibahas Kemudian Nanti 30 Menit Setelah Pak Dr. Trianto Akan Disambung Oleh Pak Dr. Henry Praherdiono Yang Akan Membahas Tentang Implementasi Teknologi Adaptif Dan Asistif Dalam Belajaran Dalam Belajar Dan Pembelajaran Nah Setelah Kita Panelkan Nanti Waktu Tanya Jawab Untuk Audien Saya Beri Waktu Sekitar 20 Sampai 25 Menit Baik Saya Sapa Pak Trianto Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Ya Silahkan Pak Trianto Sehat Semuanya Amin Alhamdulillah Terima Kasih Kepada 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 Hoss Kampunten Ini Saya Perjalanan Ke Ke Jember Nanti Mungkin Agak Tersendah Tersendah Tidak Bisa Maksimal Oh Ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Bismillah Winnikmatillah Wollah 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 Yang kita Hormati Bersama Profesor Doktor Bambang Maluyo Selaku Jekan Fakultas Ilmu Pendidikan Beserta Jajaran Pimpinan Yaitu Dekan 1, 2 Maupun 3 Yang saya Hormati Juga Disini Ada Para Penelis Luar Biasa Sehingga bisa mengikuti Kegiatan ini Dan semoga Kegiatan ini Memberikan Nilai tersendiri Bagi kita Semuanya Salawat Dan salam Juga selalu Kita Pandatkan Kepada Sinjungan Ibu Sahra Wah Sallallahu Ijinkan Bapak 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 Karena ini Saya pakai HP Yang Tadi Saya Tidak Bisa Memaparkan Daripada Materi Yang Kemarin Sya Allah Sudah Sampaikan Ke Pro Bambang Bagaimana Kurikulum Merdeka Itu Dan Bagaimana Pembelajaran Yang Terkait Kurikulum Merdeka Bapak Ibu Semuanya Tadi Profesor Sudah Menyampaikan Bagaimana Gambaran Secara Umum Pembelajaran Yang Ada Di Filipina Sehingga Hal-hal Yang Baik Best Practice Seperti Itu Bisa Kita Adopsi Untuk Indonesia Saya Kira Tidak Jauh Berbeda Bagaimana Pendidikan Di Filipina Dan Pendidikan Di Indonesia Sehingga Bisa Bersimilar Bersimilar Seperti Itu Bapak Ibu Semuanya Kita Tahu Bahwa Pandemi Pandemi COVID-19 Ini Pada Dasarnya Hanya Sebagai Faktor Pemicu Faktor Pemicu Untuk Kita Melakukan Inovasi Dalam Pembelajaran Sebenarnya Yang Namanya Transformasi Digital Sudah Sudah Dicanangkan Jauh Sebelumnya Tetapi Ternyata Pandemi Juga Membantu Mempercepat Proses Itu Sehingga Mungkin Dikurun Waktu 2020 Sampai 2021 Dan Juga Di Awal 2022 Ini Kita Telah Melakukan Lompatan Inovasi Transformasi Digital Sehingga Bapak Ibu Semuanya Pembelajarannya Tidak Lagi Pembelajaran Konvensional Yang Pakai Pensil Pakai Paper Tapi Enggak Semuanya Sudah Melakukan Bagaimana Zoom Meeting Dan Sebagainya Beberapa Hal Yang Perlu Kita Ketahui Setelah Kita Mengalami Suatu Fase Yang Demikian Saya Yakin Kita Tidak Mungkin Akan Kembali Pada Fase Sebelumnya Artinya Sebelum Covid Tidak Mungkin Tidak Mungkin Tapi Kita Harus Mengadopsi Model-model Yang Yang Terima Makanya Beberapa Ada Lahir Sekolah Penggerak Lahir Guru Penggerak Sehingga Lahir Yang namanya Kurikulum Paradigma Baru Seperti Itu Kemudian Setelah Kurikulum Paradigma Baru Pada Awal 2002 Sampai Maret 2002 2022 Maksud Saya Kemudian Kita Mengenang Namanya Kurikulum Prototipe Setelah April 2022 Ternyata Kurikulum Itu Berubah Nama Bahasanya Menjadi Kurikulum Merdeka Atau Kita Sebut Dengan UDK Atau Sekarang Sebut Dengan IKM Dan Sebagainya Sehingga Pada Dasarnya Kurikulum Itu Memang Suatu Yang Bergerak Dan Berubah Misalnya Dokumen Hidup Kita Katakan Demikian Tapi Hal Yang Perlu Kita Ketahui Bapak Ibu Bahwa Yang Namanya Kurikulum Merdeka Ini Merupakan Kurikulum Alternatif Kurikulum Alternatif Bukan Kurikulum Yang Benar-benar Harus Kita Pilih Bukan Karena Karena Kita Kita Semuanya Tahu Bahwa Sampai Tahun 2024 Nanti Kita Diberikan Tiga Alternatif Kurikulum Yang Pertama Adalah Kurikulum 2013 Masih Bisa Dipakai Kemudian Ada Awal-awal Pada Saat Pandemi Kita Kenal Kurikulum Darurat Itu pun Masih Bisa Dipakai Kemudian Sekarang Kita Gunakan Kurikulum Merdeka Itu juga Bisa Dipakai Sehingga Antara 2022 Sampai 2024 Nanti Kita Memakai Tiga Tipe Kurum Alternatif Bisa Menggunakan Kurikulum 2013 Bisa Menggunakan Kurikulum Darurat Bisa Juga Menggunakan Kurikulum Merdeka Seperti Itu Bapak Ibu Bapak Ibu Semuanya Kalau Kita Bicara Mengenai Kurikulum Merdeka Demikian Bapak Ibu Setiapnya Ada Berapa Karakteristik Daripada Kurikulum Merdeka Saya Yakin Sebenarnya Bapak Ibu Semuanya Para Peserta Kegiatan Ini Sudah Sedikit Banyak Memahami Atau Bahkan Sudah Lebih Sering Mengikuti Kegiatan Webinar Tentang Hal Ini Sekarang Permasalahannya Bukan Kita Paham Dengan Kurikulum Atau Tidak Tapi Bagaimana Kita Nanti Akan Mengimplementasikan Daripada Kurikulum Itu Yang Terpenting Ada Tiga Karakter Daripada Kurikulum Perjudika Yang Yang pertama Adalah Terkait Dengan Learning Yaitu Mengenai Pembelajaran Kemudian Yang kedua Terkait Dengan Mater Atau Materi Daripada Pembelajaran Itu Kemudian Yang ketiga Terkait Dengan Flexibilite Yang mana Nantinya Guru Itu Diberikan Kebebasan Dan Keleluasaan Untuk Mendesen Daripada Pembelajar Ini Yang terpenting Disinilah Sebenarnya Konsep Merdeka Belajar Tercipta Disitu Jadi Guru Diberikan Kewonan Penuh Selaku Desainer Bukan Selaku User Bukan Sebagai Desainer Sehingga Abang Ijone Pembelajaran Yang ada Di kelas Itu Nanti Diserahkan Sepenuhnya Oleh Kepada Guru Sehingga Dalam Ini Guru Harus Kreatif Dan Inovasi Bukan Sebagai User Tapi Sebagai Desainer Terkait Dengan Dengan Yang pertama Karakter Terkait Dengan Dengan Bahwa Pembelajaran Model Pembelajaran Yang Dikenaki Dalam Kulikur Merdeka Itu adalah Pembelajaran Berbasis Proyek Atau Project Based Learning Yang mana Proyek Based Learning Ini Berarti Nanti Peserta Didik Harus Ditunjukkan Pada Objek Nyata Yang Sekali Sekali Nanti Harus Turun Kelapangan Bagaimana Melihat Fenomenologis Baik Itu Sosial Baik Itu Sain Dalam Makna IPA Maupun Budaya Sehingga Dari Situ Bisa Sebagai Satu Model Atau Bisa Sebagai Tema Nanti Dalam Pembelajaran Sehingga Setiap Minimal Nantinya Untuk Jenjang SD MI Setahun Dua Kali Proyek Ini Harus Dilakukan Untuk MTS Dan MI Itu Tidaknya Tiga Kali Dalam Setahun Harus Menghasilkan Proyek Sehingga Proyek Ini Sebagai Esensi Daripada Kurikulum Deka Dalam Hal Learning Pembelajaran Yang Yang Terpenting Dalam Konsep Project Based Learning Ini Bapak Ibu Bahwa Pengembangan Soft Skill Dan Karakter Daripada Sesuah Sehingga Sebenarnya Namanya PPK Penguatan Pendidikan Karakter Itu Tetap Ada Sebagai Esensi Yang Ada Di Dalam Kurikulum Perdeka Yang Mana Nanti Ada Namanya Propel Pelajar Pantasila Salah Satunya Adalah Pertama Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Masa Kemudian Yang Kedua Harus Punya Karakter Gotong Royong Kemudian Harus Punya Karakter Kebindekaan Global Kemudian Kemandirian Kemudian Nala Kritis Dan Kreatif Hal Inilah Nanti Yang Bapak Ibu Harus Bisa Membangkitkan Bagaimana Anak Anak Didik Kita Memiliki Profil Seperti Itu Ya Walaupun Dalam Mata Pelajaran Atau Dalam Tata Muka Tidak Harus Semuanya Minimal Bisa Dipilih Apakah Nanti Karah Gotong Royong Kebindekaan Tunggal Terima Dan Pertawa Kepada Tuhan Yang Masa Beraklak Mulia Ataukah Kebindekaan Tunggal Kebindekaan Global Itu Harus Dikembangkan Di sana Kemudian Terkait Dengan Materi Bapak Ibu Sekarang Kita Kurikulumnya Bukan Target Materi Harus Menyelesaikan Materi Bukan Tapi Bapak Ibu Harus Bisa Memetakan Menganalisa Materi Esensial Mana Yang sekiranya Nanti Bisa Diajarkan Jadi Bapak Ibu Misalkan Memegang Kelas Pararel Misalnya Pada Jenjang SMA Kelas 10 Ngajar Di Kelas 10 Materinya Bisa Berbeda Karena Materi Esensial Mungkin Nanti Sesuai Dengan Tingkat Perkembangan Pada Kelas 10 A Dan 10 B Berbeda Karakter Anak Anaknya Serta Tingkat Pemahaman Anaknya Berbeda Jadi Bisa Berbeda Tidak Harus Sama Kemudian Yang ketiga Adalah Flexibility Tadi Saya katakan Ketika Bapak Ibu Menjadi Guru Nanti Adalah Sebagai Designer Yang Mana Disini Harus Melakukan Pembelajaran Sesuai Dengan Kemampuan Siswa This At The Rights Level Jadi Bapak Ibu Harus Memitakan Tingkat Kemampuan Dasar Daripada Siswa Pada Kelas Tersebut Jadi Perlu Sebuah Analisa Semuanya Nanti Ini Juga Terkait Dengan Konteks Dan Muatan Lokal Yang Ada Pada Lingkungan Jadi Kearifan Lokal Ini Harus Dikembangkan Nanti Sebagai Bentuk Nanti Budaya Ala Indonesia Misalkan Tentunya Kearifan Budaya Lokal Misalkan Di Tulungagung Kurikulum K13 Maupun Kurikulum Yang Lain Ataupun Kurikulum Darurat Fokus Pada Seturut Kurikulum Ini Bapak Ibu Adi Itu Tadi Yang Saya Katang Menai Progrim Pelajar Pancasila Yang Ada 6 Profil Tadi Atau 6 Karakter Yang Harus Dimiliki Seorang Perserta Didik Ketika Mereka Melaksanakan Pembelajaran Acuannya Nanti Jendroville Pelajar Pancasila Atau P3 Kita Katakan Ini Menjadi Acuan Dalam Pengembangan Standar Isi Standar Proses Standar Penilaian Maupun Secara Umum Nantinya Struktur Yang Ada Di Dalam Kurikulum DK Ini Ada Dua Hal Yaitu Terkait Dengan Intra Kurikuler Dan Projek Pembelajaran Berbasis Proyek Itu Intinya Di Sana Jadi Sekali Lagi Mulai Sekarang Minimal Bapak Ibu Harus Bener Memahami Sering Hunting Sering Baca Buku Terkait Dengan Projek Based Learning Ya Opo Ini Harus Nanti Esensinya Di Sana Karena Itu Yang Menjadi Salah Satu Karakteristik Daripada Kurikulum Merdeka Kemudian Yang Kedua Bapak Ibu Esensinya Adalah Terkait Dengan Capaian Pembelajaran Atau CP Capaian Pembelajaran Terkait Dengan Kompetensi Bapak Ibu Dan Terkait Dengan Penilaian Assessment Bahwa CP Ini Merupakan Rangkaian Pengetahuan Keterampilan Dan Sikap Yang Harus Dimiliki Atau Yang Menjadi Target Daripada Sebuah Pembelajaran Jadi Pembelajaran Nanti Harus Terkait Dengan Pengetahuannya Bagaimana Kemudian Attitude Sikap Siswa Bagaimana Dan Skill Atau Keterampilan Daripada Siswa Itu Harus Tercapai Sejauh Mana Seperti Itu Kemudian Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Bapak Ibu Yang Ketiga Bahwa Pada Kurikulum Merdeka Ini Tetap Bertumpu Pada Pembelajaran Tematik Bedanya Kalau Di dalam Kurikulum 2013 Pembelajaran Tematik Ini Hanya Diperuntukkan Untuk Jenjang Pendidikan Paut Khususnya TK Dan RA Serta Kelas Awal Sekolah Dasar Yaitu Di Kelas 1 2 3 Tetapi Pada Kurikulum Merdeka Pembelajaran Bahasanya Begitu Mirip Dengan Seperti Kemudian Terkait dengan Jam Pembelajaran Bapak Ibu Bahwa Jumlah Jam Pelajaran Itu Ditetapkan Per tahun Jadi Selama Satu Tahun Itu Tidak Mengalami Perubahan Muatan Walaupun Nanti Mungkin Ada Juga Misalnya Seperti Di Madrasah Itu Bisa Mengembangkan Kurikulum Kurikulum Bisa Diversifikasi Misalkan Pendidikan Agama Islam Itu Kalau Di sekolah Umum Itu Hanya Berkisar Antara Ya Antara Tiga Sampai Empat Jam Tapi Kalau Di Madrasah Kan Pendidikan Agama Islam Dijabarkan Ada SKI Ada Quran Hadis Ada Akhidah Akhlak Kemudian Ada Bahasa Arab Menjadi Kurikulum Yang Maksimal Ini Sebagai Nanti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Bahasanya Seperti Itu Bapak Ibu Semuanya Salah Karakter Yang Lain Daripada Kurikulum Merdeka Itu Adalah Model Pembelajaran Yang Tadi Sudah Juga Salah Satu Dibahas Profesor Markar Adalah Pembelajaran Kolaboratif Atau Kolaborasi Model Yang Mana Dalam Pembelajaran Kolaboratif Ini Adalah Bisa Kombinasi Di Antara Model Daring Maupun Model Luring Istilahnya Sekarang Ada Blended Learning Jadi Sekarang Ini Tidak Mungkin Kita Akan Menghilangkan Model Yang E-learning Tidak Mungkin Tetap Kita Akan Berjalan Walaupun Nanti Pandemi Ini Sudah Berakhir Karena Bagaimanapun Anak-anak Sudah Kita Berikan Kemampuan Untuk Bagaimana Melakukan Pembelajaran Secara E-learning Baik Nanti Secara Sinkronus Maupun Secara Asinkronus Terserah Ini adalah Model-model Yang akan Dipilih Nanti Dalam Pembelajaran Kolaboratif Ini Tapi Yang Terpenting Bahwa Sekali Lagi Tadi Dikatakan Bahwa Pembelajarannya Nanti Adalah Tematik Ya Tematik Jadi Bisa Jadi Dalam Beberapa Mata Pelajaran Terangkum Misalkan Nanti Pada Jenjang SD Antara IPA Dan IPS Menjadi Satu Namanya IPAS IPA Dan IPS Menjadi Satu Dan bahkan Bahasa Indonesia Ini Nantinya Bisa Sebagai Alat Karena Nanti Matematika Dan Bahasa Ini Sebagai Alat Jadi Jadi Bisa Disitu Juga Ada Matematika Sekali Karena Mungkin Kalkulus Dan Sebagainya Integral Dan Sebagainya Juga Dibutuhkan Pada saat Teori Laplace Dan Sebagainya Kan Bisa Dilaksanakan Bahkan Bahasa Indonesia Nanti Bisa Juga Bersama Sama Secara Tim Teaching Dilakukan Pembelajaran Bersama Misalkan Saat Sejarah Saat Ekonomi Matematika Juga Bisa Ngomong Bersama Saat Ekonomi Ketika Ekonomi Adalah Terkait Dengan Matematika Sosial Ini Bentuk Kolaborasi Yang Nanti Memang Akan Dilakukan Nanti Semacam Bimtech Secara Secara Sistematis Seperti Itu Karena Kurikulum Merdeka Ini Agak Sedikit Komplek Tapi Sebenarnya Kalau Kita Sudah Terbiasa Dengan Bentuk Tim Teaching Itu Redo Enteng Jadi Guru Gak Sabot Sabot Jadi Matematika Ngajar Bareng Fisika Kemudian Bahasa Indonesia Ngajar Bareng Sejarah Gak Apa Jadi Model Tim Teaching Tapi Secara Hitungan Jamnya Tetap Bapak Ibu Ini Hanya Secara Teknisnya Seperti Berikutnya Bapak Ibu Bahwa Salah Satu Juga Pada Kurikulum Merdeka Kembali Menghidupkan Tentang TIK Yang mana TIK Pernah Dieliminasi Kemudian Menimbulkan Masalah Guru TIK TIK Terus Ngajar Apa Sekarang Maka Diakomodiasi Kembali TIK Menjadi Mata Pelajaran Mulai Jenjang MTS Wajar Kan Kalau TIK Terus Berjalan Karena Memang Sekarang Masanya Sudah Masa Digital Masa Gak Esok Pakai ID Makanya Dikembangkan Walaupun Sebenarnya Untuk Mengajar TIK Ini Tidak Harus Seorang Guru Berbasis TIK Tidak Harus Selama Guru Yang Tersebut Kemampuan IT Tinggi Bisa Mengajar Untuk Mata Pelajaran TIK Tidak Tidak Bukunya Ini Sudah Disiapkan Oleh Pemerintah Garis Besar TIK TIK Tidak Dasar Lagi Tapi TIK Yang Implementatif TIK Yang Praksis Misalkan Begini Misalkan Ada Pelajaran Apa Ya Kalau Di SMP Seni Budaya Seni Budaya Termasuk Juga Seperti Keterampilan Jadi Kalau Membuat Bate Itu Tidak Dilakukan Secara Manual Tapi Bisa Didesain Secara IT Membuat Mal-mal Untuk Busana Misalkan Desain Busana Tidak Dibetulis Tangan Tapi Bisa Aplikasi Dari IT Itu Sehingga Artinya IT Yang Implementatif Dan Aplikasi Seperti Itu Tidak Saya Katakan Juga Bahwa Mata Pelajaran Nantinya Untuk IPA Dan IPS Itu Bisa Menjadi Satu Namanya IPAS Dan Mulai Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 Itu Nanti Kalau Biasanya Semuanya Adalah Model Bukan Mata Pelajaran Kalau Di SD Tapi Ini Bisa Dimata Pelajarkan Untuk Jenjang Mulai Dari Kelas 4 Kelas 5 Dan Kelas 6 Melalui Mata Pelajaran Bisa Dilakukan Bapak Ibu Terkait Desen Desen Kurikulum Kurikulum Merdeka Ini Ada Beberapa Hal Yang perlu Kita Pahami Bersama Mulai Dari Jenjang Paut SD SMP SMA Mampun SMK Intinya Bahwa Literasi Literasi Itu Tetap Menjadi Satu Titik Tumbuh Pada Kurikulum Merdeka Literasi Walaupun Literasi Itu Berbeda Antara Jenjang Kalau Kita Depaut Namanya Ada Awe Literation Atau Literasi Dini Jadi Penggunaan Pancar Indra Dan Sebagainya Melalui Kegiatan Bermain Dan Belajar Berarti Bapak Ibu Pada Jenjang TK Nanti Harus Kreatif Mendesain Berbagai APK APE Berarti Alat Pembelajaran Edukasinya Harus Benar-benar Dibuat Atau Model-model Yang lain Kemudian Pembelajaran Berbasis Proyek Mulai TK ERA Juga Diajarkan Tapi Yang Proyek-proyek Sederhana Anak-anak Dijak Guleiwak Nokali Anak-anak Dijak Nandur Pari Nosawah Seperti itu Proyek-proyek Jadi mereka Tahu Oh Padi Seperti ini Oh Nanamnya Seperti ini Ini menjadi Termasuk juga Kearifan Lokal Misalkan Ditulungagung Ada Namanya Manganan Kalau Di Jawa Tengah Itu Di Jogja Itu Ada Namanya Meludan Dan lain Sebagainya Yang Dibersari Itu Mohon maaf Pak Tri Itu Masih Mute Masih Kepencet Mungkin tadi Tidak sengaja Di Mute Jadi suaranya Oh Ini Sekarang sudah ya Sudah Lanjut Jadi Untuk Jenjang SD Itu Yang terpenting Adalah Tadi IPA-IPS Dan lain sebagainya Serta Bahasa Inggris Itu sebagai Mata pelajaran Pilihan Yang boleh Menjadi Di Sekolah Tertentu Yang memang Untuk pengembangan Bahasa Inggris Bisa dilakukan Seperti itu Sedangkan Untuk SMP Ya Tadi yang saya katakan Bahwa Pembelajaran Proyek itu Untuk Jenjang SMP Itu Bisa Tiga Kali Dalam Setahun Jadi Artinya Berarti Jenjang Minimal Tiga Kali Dalam Setahun Berarti Minimal Satu Satu Bulan Sekali Anak-anak Itu Dijak Metu Sekolah Anak-anak Diajak Keluar Sekolah Untuk Proyek Misalkan Untuk Membedakan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Ya Itu Cukup Datang Cukup Datang Ke Pasar Langsung Jadi Tidak Hanya Dibuku Tapi Mereka Benar-benar Mengamati Oh Pasar Tradisional Ini Jorok Yang Jual Tuek Tuek Yang Didoli Pindang Tok Beda Dengan Pasar Modern Yang Menjual Cantik Cantik PSG Mudah Mudah Kemudian Masuk Sana Gaunya Harum Beda Pasar Tradisional Karena Pindang Berarti Ambunisik Jodol Ya Pindang Tok Seperti Itu Tapi Anak Tau Benar-benar Ngerti Bukan Dari Cerita Sekali Diajak Anak-anak Atau Ingin Tau Bagaimana Model Model Kalau Dekat Laut Misalkan Ingin Membedakan Jenis-jenis Biota Yang Ada Di Laut Seperti Ini Pindang Duyung Tongkol Dan Sebagainya Mereka Bisa Mendeskripsikan Dan Bisa Menceritakan Karena Dia Tau Langsung Bukan Dari Buku Tapi Mereka Langsung Terjun Ke Lapangan Model Manganan Ada Manganan Manganan Apa Takon Disitu Mungkin Ada Juru Gembok Zaman Juru Kunci Juru Gembok Tanya Pada Juru Gembok Manganan Itu Untuk Untuk Gunanya Apa Bisa Ditanya Di Sehingga Anak Mendapat Pengetahuan Langsung Dari Lapangan Seperti Ini Adalah Untuk Pembelajaran Berpastir Koyak Tadi Sama Juga SMA Maupun SMK Untuk SMA Bapak Ibu Yang Terpenting Adalah Bahwa Disana Tidak Ada Istilah Jurusan Bahasanya Tapi Pilihan Mata Pelajaran Karena Sekarang Kita Mengenal Satuan Ramah Ternyata Penjurusan Itu Malah Membuat Bully Anak Anak Zaman Dulu Kan Ini Misalkan Anak Itu Jurusan IPA Berarti Dia Pinter Jurusan IPA Orang Pinter Ini Bully Sekarang Gak Boleh Kita Pindah Anak Pinter Anak IPA Pun Pinter Anak IPA Pun Pinter Dulu Kan Gak Masuk IPA Dianggap Pinter Masuk IPA Dianggap Tidak Pinter Padahal Enggak Setiap Anak Itu Memiliki Bakat Dan Minat Tersendiri Satu Dengan Yang Lain Sehingga Sekarang Tidak Ada Penjurusan Wartin Ngunit IPA Dianggap Pinter Sekarang Enggak Puli Seperti Semuanya Pinter Sesuai Dengan Bakat Yang Dimiliki Anak Anak Itu Sendiri Bapak Bapak Ibu Semuanya Kita Akan Melihat Beberapa Implementasi Daripada Kuri Merdeka Ini Yang Yang Mungkin Bisa Jadi Referensi Kita Semuanya Bahwa Kuri Merdeka Ini Bapak Ibu Guru Tidak Usah Membuat RPP Wah Seneng Erek Negak Gawih RPP So Tidak Usah Membuat RPP Tapi Bapak Ibu Guru Harus Membuat Modul Malah Lohan Jadi Tidak Membuat RPP Tapi Membuat Modul Karena RPP Itu Ada Di Dalam Modul Di Dalam Modul Itu Bapak Ibu Juga Harus Membuat Materi Esensial Makanya Membuat Buku Berjenjang Sekarang Istilahnya Seperti Itu Jadi Modul Itu Di Dalamnya Sudah RPP Sudah Ada Silabus Sudah Ada Langkah Langkah Pembelajaran Sudah Ada Asesmen Dan Lengkap Komplet Paket Lengkap Namanya Paket Lengkap Jadi Saya Enggak WC Kali Untuk Seterusnya Modul Itu Sendiri Sebenarnya Bisa Mengadopsi Dari Bikinan Nasional Atau Bapak Ibu Bisa Mengembangkan Sendiri Jadi Ini Ada Beberapa Pilihan Intinya Saya Kira Itu Bapak Ibu Dan Sekali Lagi Berkaitan Dengan Model Pembelajaran Bapak Ibu Juga Harus Mempelajari Project Based Learning Kemudian Problem Based Learning Maupun Learning Yang Lain Sebagai Kompetensi Nanti Yang Memang Harus Dibiliti Seorang Guru Tentang Desain Modul Nanti Itu Bisa Dipelajari Saya Kira Nanti Artinya Tidak Ada Modul Yang Salah Apapun Yang Bapak Ibu Buat Itu Modul Adalah Benar Yang Salah Itu Nanti Yang Tidak Membuat Modul Guru Yang Tidak Membuat Modul Itu Yang Salah Selama Membuat Modul Itu Nanti Benar Jadi Pengawas Nyalah Modul Sampai Pak Aku Tanya Pengawas Membuat Modul Karena Tidak Ada Modul Yang Salah Yang Terpenting Ada Beberapa Komponen Yang Perlu Dipahami Tapi Untuk Mengembangkan Komponen Komponen Tersebut Tergantung Pada Kreativitas Bapak Ibu Sekarang Adalah Merdeka Untuk Mendesin Jangan Tanyakan Pak Contohnya Kalau Bapak Ibu Menanyakan Contoh Itu Membuktikan Bahwa Bapak Ibu Belum Merdeka Karena Merdeka Itu Tidak Perlu Contoh Jadi Bapak Ibu Harus Berkreasi Sendiri Hanya Memang Garis Besarnya Di Sana Ada Bawa Dalam Komponen Modul Ajar Itu Ada Informasi Bum Dan Ada Komponen Inti Informasi Umum Terkait Dengan Identitas Sekolah Potensi Awal Dan Sebagainya Di Sana Ada Oke Bapak Ibu Itu Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Mungkin Kurang Maksimal Karena Ini Dalam Perjalanan Ya Nanti Mungkin Kita Bisa Berdiskusi Kembali Terima Terima Disela Kesibukan Masih Menyempatkan Untuk Berbagi Informasi Berbagi Ilmu Dengan Kita Dan Penalis Atau Panelis Terakhir Ini Gongnya Nah Kalau Dikatakan Gong Itu Apa Ya Ya Kalau Ditabuh Itu Harus Menggema Harus Memang Puncak Dari Puncak Apa Yang Dibicarakan Dan Ini Cocok Karena Diri Filipina Kita Sudah Dapat Gambaran Pasca Pandemi Seperti Apa Kemudian Peran Teknologi Nanti Akan Bagaimana Kemudian Pak Trianto Juga Sudah Memberikan Informasi Yang Lengkap Tentang Kurikulum Belajar Yang Nanti Kita Akan Gunakan Dan Disini Nanti Pak Henry Akan Menutup Dengan Tema Implementasi Teknologi Bagaimana Kurikulum Merdeka Yang Tadi Dikatakan Guru Harus Merdeka Guru Harus Menyiapkan Modul Guru Harus Paham Tentang Model-model Pembelajaran Yang Beragam Nah Disini Standarisasi Guru Untuk Ngerti Teknologi Sampai Dimana Nah Ini Bagiannya Pak Henry Saya Tidak Berlama-lama Karena Ini Gong Harus Gayeng Silahkan Henry Assalamualaikum COVID Atau Kita Sebut Yang Sekarang Ini Waktunya Saing Dengan Merdeka Belajar Nah Ini Ini Mana Yang Lebih Didahulukan Mari Kita Kita Sharing Sedikit Bapak Ibu Saya Share Mohon Maaf Ini Pak Rafik Waktunya Baik Saya Jelaskan Disini Garis Besarnya Saja Bapak Ibu Silahkan Nanti Melihat Proses Sesungguhnya Itu Bagaimana Itu Ada Kalau Bapak Ibu Guru Jangan Merdeka Belajar Ini Ada Merdeka Mengajar Bapak Ibu Yang Letaknya Ini Di Guru Kemendikbud .go .id Di sana Itu Jelas Bagaimana Merdeka Belajar Itu Difokuskan Nah Ini Tadi Sudah Terlihat Jelas Siapa Bagaimana Dan Untuk Apa Nanti Silahkan Dilihat Kalau Saya Memang Prinsipnya Saya harus Melihat Prinsip Dasar Guru Supaya Tidak Keliru Saya Menjelaskan Keseluruhannya Jadi Seperti Ini Jadi Kita Membuka Literates Sebagai guru Kita harus Membuka Literates Tentang Apa Itu Itu Sebenarnya Yang Harus Kita Lakukan Ini Konstruknya Ada Di Guru .comendikbud .go .id Silahkan Dilihat Nanti Akan Terlihat Keseluruhannya Apa Yang Harus Dilakukan Dan Itu Nah Ternyata Apa Bapak Ibu Ternyata Ini Adalah Bukan Barang Baru Ini Adalah Barang Yang Lama Menurut Saya Jadi Merdeka Mengajar Itu Adalah Warisan Leluhur Dari Bapak Ki Jadi Jangan Sampai Bapak Ibu Kena Diksi Bahwa Sebenarnya Pembelajaran Ini Asalnya Dari Import Tidak Ini Asli Asli Dari Ki Ajar Dewantoro Nah Dari Sini Saya Melihat Semua Kerangka Profil Yang Disebut Profil Pancasila Itu Ada Namun Bagaimana Sebenarnya Itu Di Implementasi Baik Bapak Ibu Saya Contohkan Kita Harus Terbuka Ini Permasalahan Utamanya Adalah Kita Terbuka Contohnya Kalau Bapak Ibu Guru Agak Kesulitan Saya Langsung Ngegas Bapak Ibu Persenal 4 Ini Pak Raffik Mohon Maaf Karena Tadi Sudah Diajarkan Di Sana Nah Kalau Nanti Saya Melihat Seperti Itu Apa Yang Bapak Ibu Lakukan Untuk Ini Nah Disini Kita Menjelaskan Bagaimana Bapak Ibu Membuka Wawasan Itu Seandainya Bapak Ibu Silahkan Contohkan Dua Yang Biasanya Memakai Firefox Dan Atau Mozilla Yang Satunya Biasanya Memakai Google Chrome Misalkan Itu Dulu Saya Dua Dulu Yang Pertama Biasanya Memakai Firefox Bapak Ibu Bisa Memakai Firefox Nah Sebagai Contoh Di Dalam Firefox Misalkan Itu Sebenarnya Ada Hanya Sekedar Laman Hanya Sekedar Laman Dan Ini Untuk Membuka Jendela Wawasan Misalkan Saya Paling Sering Saya Melakukan Kegiatan Itu Di Edutopia Ini Banyak Sekali Keluh Kesah Guru Apa Istilahnya Pengalaman Pengalaman Guru Tapi Di Luar Negeri Nah Tentunya Kita Harus Terbuka Ini Karena Prinsipnya Kita Harus Membuka Diri Pada Pengalaman Pengalaman Itu Jadi Harus Open Less Ini Harus Literate Learning Resource Atau Sumbernya Oke Saya Membuka Ini Terus Kemudian Kita Ngetik Project Misalkan Ini Misal Project Jadi Ada Searching Kita Ambil Project Project Nah Dari Sini Bapak Ibu Akan Melihat Keseluruhan Namun Memang Versi Kita Ngakui Saja Versi Language Adalah Inggris Versi Language Adalah Inggris Ini Bagaimana Bapak Ibu Guru Bisa Membaca Ini Dengan Cepat Yang Jelas Ini Literagenya Wow Banyak Banyak Sekali Sampai Berlembar Lembar Biasanya Teman Teman Memakai Add-on Untuk Kali Ini Kita Memakai Add-on Namanya Resumer Ini Bagi Yang Yang Gandrung Dengan Yang Sangat Sangat Menyukai Add-on Dari Mozilla Firefox Ini Bisa Memakai Resumer Begitu Ini Resumer Maka Bacaan Yang Tadi Panjang Itu Akan Diresum Oleh Software Yang Tinggal 50% Hanya Tinggal 50% Jadi Bacaannya Tidak Banyak Tapi Yang Saya Sukai Adalah Begitu Ini Ditarik Kebawah Ini Ada Semacam Translate Ini Bapak Ibu Jadi Saya Buka Ini Ada Translate Ini Yang Paling Kita Sukai Sehingga Bacaan Yang Panjang Tadi Sudah Panjang Kita Ringkas Setelah Kita Ringkas Kita Translate Indonesia Maka Ini Menjadi Bahasa Indonesia Jadi Begitu Kita Melihat Ini Menjadi Bahasa Menjadi Language Jadi Ini Untuk Membukanya Hingga Bisa Kita Simpan Dalam Dokumen Atau PDF Atau Disalin Atau Bagaimana Tapi Web Yang Panjang Tadi Itu Sudah Menjadi Sangat Pendek Sangat Pendek Tapi Kita Bisa Lebih Manual Lagi Lebih Manual Lagi Kalau Nanti Bapak Ibu Ingin Mencoba Ini kan Automatic Tapi Kita Menjadi Manual Jika Jika Ini Dalam Tool Manual Maka Resum Ini Bisa Digeser Sekehendak Bapak Ibu Nah Ini Untuk Menguatkan Literate Jadi Ini Bacaannya Tinggal Sedikit Ini Kemampuan Yang Saya Riset Dari Kemampuan Membaca Anak Yang Sudah Mulai Pendek Atau Bapak Ibu Guru Yang Baru Baru Ini Membacanya Inginnya Banyak Tetapi Tidak Dalam Jumlah Besar Maka Ini Biasanya Dilakukan Manual Atau Dibuat Lebih Sedikit Tinggal 30% Pembacaannya Sehingga Nanti Bapak Ibu Membacanya Tinggal Sangat Sedikit Dan Seterusnya Maka Ini Disebut Assistive Jadi Kita Sekarang Sudah Mulai Menggunakan Assistive Tools Guna Mempermudah Bacaan Bacaan Yang Panjang Yang Sulit Untuk Kita Mengerti Karena Panjang Itu Kita Ringkas Seringkas Ringkas Sesuai Kehendak Bapak Ibu Menjadi Berapa Persen Atau Automatically Kalau Automatically Berarti Memang Basic Basic Berapa Nah Ini Berarti Bapak Ibu Harus Menggunakan Base Add-on Yang Ada Di Mozilla Ini Yang Memakai Mozilla Adanya Di Sini Bapak Ibu Nah Nanti Bapak Ibu Bisa Memakai Add-on And Times Nah Dari Sini Bapak Ibu Nanti Bisa Find More Add-ons Nah Find More Ini Nanti Bapak Ibu Silahkan Disinilah Yang perlu Dieksplore Untuk Asistif Bapak Ibu Jadi Kalau Bapak Ibu Kepengen Lebih Apa Ya Melebih Mau Dikatakan Merdeka Merdeka Toolsnya Ini Langsung Kita Cari Aja Teacher Nanti Teacher Apa Saja Tool Toolsnya Akan Keluar Keluar Disini Tadi Resummer Resummer Keluar Resummer Seterusnya Itu Ada Beberapa Resummer Keluar Keluar Jadi Kita Sebagai Guru Memang Saya akui Waktunya Sempit Untuk Membaca Sempit Waktunya Maka Kita Membutuhkan Alat-alat Peringkas Ada Di Add-ons Dari Firework Browser Ini Sudah Ada Jadi Nanti Kalau Bapak Ibu Melihat Ada Di Add-ons And Times Nah Kalau Memakai Tentunya Ada Yang Saya Tidak Suka Ini Tidak Suka Ini Tentunya Harus Menggunakan Cara Yang Beda Jadi Kalau Sudah Memakai Ini Sudah Memakai Chrome Misalkan Karena memang Chrome Tidak Ada Resomer Dipanggil Resomernya Dipanggil Melalui Aplikasi Nah Ini Tentunya Berbeda Pula Bagi Bapak Ibu Yang Menggunakan Aplikasi Yang Yang Lain Di Android Jadi Pada Saat Ini Yang Paling Dibutuhkan Adalah Bagaimana Meringkas Bacaan Bacaan Buku Buku Bagus Bagus Itu Menjadi Cepat Untuk Dibaca Karena Tidak Ada Waktu Lagi Sudah Sangat Sangat Sulit Bagi Saya Sendiri Kalau Membaca Buku Sepanjang Itu Ya Agak Lumayan Itu Tidak Tau Kalau Pak Para Fik Itu Waktunya Lebih Banyak Kalau Saya Waktunya Sempit Jadi Kalau Kita Biasanya Ada Ada Baru Ada Sepertinya Tadi Prinsip Dasar Tentang Apa Tapi Saya Contohnya Edutopia Biar Sama Edutopia Biar Sama Dan Juga Sama Panjang Cuman Yang Bapak Ibu Kopi Jangan Tulisannya Tetapi Ini Kalau Memakai Resomer Itu Yang Dicopy Adalah Link Jadi Ini Misalkan Project 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 Oke Ini Yang Dicopy Adalah Link Link Pada Saat Itu Terbuka Using Project Enhance Award Language Class Misalkan Ini Sakjannya Apa Bacaan Ini Jadi Kita Harus Mencari Link Yang Dicopy Ini Link Dicopy Kemudian Bapak Ibu Masukkan Kesini Disini Baru Di Resomer Dari Sini Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Akan Melihat Bagaimana Bacaan Bacaan Yang Panjang Itu Diubah Setelah Ini Kita Tahu Seperti Itu Oke Silahkan Di Automatically Atau Di Di Ringkas Jangan Lupa Nanti Kalau Bapak Ibu Memang Kondisinya Seperti Saya Ini Assistive Ini Yang Kita Sebut Assistive Indonesia Ini Sudah Jadi Bahasa Indonesia Tinggal Dimasukkan Dimasukkan Ke Word Sebagai Catatan Lebih Lebih Kalau Bapak Ibu Mencari Materi Materi Literates Literates Yang Itu Dari Luar Negeri Itu Sangat Cocok Sangat Cocok Sekali Jadi Bapak Ibu Seperti Itu Yang Pertama Jadi Apa Assistifnya Assistifnya Adalah Kita Berbantuan Software Jangan Sampai Kita Ada Permasalahan Langsung Menyalahkan Sistem Karena Sistem Memang Dibuat Sebagai Kebijakan Dari Pemerintah Kita Mencari Solusinya Karena Kita Harus Mencari Wacana Wacana Bari Oke Yang Kedua Adalah Kita Bukan Hanya Literates Inggris Bahasa Inggris Languages Tetapi Kita Harus Mengetahui Model Pembelajaran Dari Seberang Yang Kita Antah Berantah Ini Contohnya Saya Contohkan Saja Saya Biasanya Google Google Dari Sini Kelihatan Betul Mesinnya Sangat Kuat Mesinnya Sangat Kuat Sekali Sederhananya Ada Tapi Kuat Sekali Pada Waktu Biasanya Saya Mencari Ide Itu Biasanya Karena Saya Tertarik Di Satu Negara Sebagai Contoh Saya Translate Jadi Saya Sebelang Sebelang Ini Saya Tinggal Saja Translate Google Yang Saya Cari Adalah Native Biasanya Native Ini Jarang Digunakan Kebanyakan Langsung Inggris Tapi Saya Lebih Baik Native Native Misalkan Saya Ingin Mencari Di Korea Buku Buku Dibuat Seswa Seperti ini Buku yang Dibuat Oleh Seswa Nah Kita Akan Mencari Native Ini Adalah Bahasa Bahasa Koreanya Langsung Kita Copy Kita Masukkan Ini Language Untuk Native Jadi Kita Cari Seperti Ini Nah Sehingga Yang Keluar Itu Semua Asli Korea Jadi Ini Semua Langsung Ke Sana Jadi Ada Beberapa Apa ya Ada Beberapa Tempat Ada Buku Ada Dan Sebagainya Tinggal Kita Melihat Masing-masing Saya Tidak Tahu Ini Cuman Membuka Saja Kita Buka Dan Seterusnya Maka Ini Akan Muncul Tentunya Bahasa Sana Bapak Ibu Nah Ini Bisa Bapak Ibu Copy Bapak Ibu Copy Dimasukkan Resomer Kemudian Di Translate Atau Bisa Langsung Di Translate Jadi Kita Bisa Mengetahui Sebenarnya Ini Mengembangkan Apa Kalau Kita Translate Ke Indonesia Memang Nah Ini Sebuah Buku Bahasa Inggris Dibuat Oleh 800 Penulis Mahasiswa Diterbitkan Nah Itu Jadi Penulisnya Itu 800 Semang Orang Sana Itu Senang Gotong Royong Ini Membuat Saya Senang Orang Indonesia Malah Gak Suka Gotong Royong Kalau Mereka Itu Membuat Sendiri Mahasiswa Membuat Materinya Sendiri 800 Penulis Diterbitkan Dan Seterusnya Bapak Ibu Kalau Demikian Sebenarnya Kita Butuh Literates Keluar Jadi Jangan Hanya Di Indonesia Atau Di 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 Luar Itu Kita Bisa Bisa Paling Banyak Yang Bagus Itu Di Korea Selatan Karena Itu Apa Ya Masih Asia Terahnya Masih Asia Dan Itu Bagus Itu Adalah Asistif Kondisi Ini Kita Sebut Sebagai Kondisi Yang Membantu Kita Apakah Ada Cara Yang Lain Ada Bapak Ibu Yang Ini Memakai Tools Kalau Tools Ini Lebih Banyak Bapak Ibu Memilih Salah Satu Mana Yang Disukai Kalau Mungkin Saya Mungkin Kalau Saya Ini Adalah Tools Yang Saya Gunakan Beberapa Nanti Bapak Ibu Bisa Lihat Mana Yang Biasanya Kalau Bapak 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 Melihat Itu Ada Yang Suka Mentimeter Apakah Hanya Ini Saja Tidak Bapak Ibu Tidak Harus Pakai Ini Saja Banyak Di Google Banyak Mari Kita Lihat Apa Saja Yang Bisa Kita Pakai Selain Ini Jadi Lebih Banyak Memudahkan Mempermudah Mempermudah Coba Kita Lihat Jadi Kalau Bapak Ibu Nanti Melihat Apa Ya Namanya App On Di Mozilla Fire Vogue Kalau Di Sini Namanya Store Jadi Google Store Jadi Agak Beda Dikit Ini Diksi Bapak Ibu Kita Mengikuti Teknologi Kita Harus Mengikuti Diksi Kalau Dulu Tujuan Pembelajaran Maka Kita Mengikuti Platformnya Merdeka Belajar Diksinya Berubah Menjadi Capek Hanya Itu Saja Tapi Hierarkinya Sama Saya Tidak Ada Tidak Maksud Mentasikan Itu Tapi Itu Semua Sama Baik Saya Buka Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Melihat Saya Perbesar Aja Oke Dari Sana Bapak Ibu Melihat Ada Titik 8 Biasanya Ini Sering Apalah Pokoknya Diklik Kadang-kadang Tapi Sebenarnya Ini Ada Item Yang Bisa Kita Explore Item Yang Bisa Kita Explore Saya Nolkan Kembali Ada Item Kita Explore Yaitu Workspace Marketplace Ini Yang Jarang Kita Explore Ini Tools Bapak Ibu Kita Main Di Tools Bagaimana Seorang Guru Mainnya Di Tools Harus Di Assistive Bukan nilai, tapi ini sebuah kemajuan yang dicapai oleh anak-anak. Tapi ini sudah saya install, kalau saya klik jadinya uninstall, karena sudah terinstall. Tinggal klik saja nanti install. Projeknya itu bisa kita masukkan ke dalam, misalkan biasanya kalau nulis projek itu di rapot atau apa itu di dokumen, misalkan seperti itu. Nanti akan muncul apabila ini dokumennya baru, kita bisa melihat itu di extension. Nah ini extensionnya keluar yang namanya teacher rubrik. Skornya bisa kita atur sekendah hati. Jadi nanti Bapak-Ibu akan melihat bahwa skor rubrik ini akan menjadi konstruk dari bagaimana cara membuat itu. Oke, dari sini kan dipandu ya. Nah kalau tinggal bahasa Indonesia ke bahasa Inggris tinggal klik kanan. Oke, jadi kita ABCD. Oke, klik. Nanti di sebelah sini berubah nanti. Tentang apa? Mau kosongan atau apa? Sudah, kita proyek itu ide. Oke, kita klik ide. Iseng-iseng saja Bapak-Ibu. Misalkan saja, kalau mau kosong ya di bawah gitu ya. Dan seterusnya gitu. Nanti tutorialnya ada waktu itu. Nah, dan seterusnya tinggal ini Bapak-Ibu, kita langsung, apa istilahnya, create rubriknya. Create langsung. Maka kerabrik itu akan sudah muncul, tinggal mungkin ini mau diganti atau apa, mungkin monggo terserah. Itu selera ya. Selera mau rubriknya mau diganti. Jadi kemudian kita akan buatkan skornya. Skornya, jadi poinnya adalah untuk analisis, analisis proyek. Misalkan ini 100 gitu ya. Total poinnya itu 100. Nanti grade-nya itu kalau A itu ya 100. Kalau ini 75. 75 misalkan. Kalau ini misalkan 50. Yang D, A 25. Nah, kita finish. Nah, nanti kalau laporan ya masing-masing, misalkan ya ini kita cek ya, misalkan anak itu, satu anak itu, oke kali ini dia dapat C. Oke, hari ini dapat C. Oke, kemudian proses grid atau grid-nya. Kita proses grid dulu. Nah, nanti baseline-nya, tanggal Juli, itu anak-anak itu dapatnya 50 persen. Misalkan A, taruh aja seperti itu. Saya enggak tahu. Kemudian kita melakukan grid ulang di itah tanggal berapa gitu ya. Tanggal berapa nanti. Tapi yang jelas ide itu kan yang enggak tahu ya. Mungkin sudah naik ke B. Saya lakukan proses grid-nya. Proses grid-nya. Kita akan tahu sekarang laporannya. Oh, jadi anak ini berkembang ke arah di inisialnya itu udah 75. Oke. Tapi kalau di grid lagi, misalkan ya saya grid lagi, eh ternyata berikutnya tambah turun, tambah D. Misalkan saya klik di proses grid-nya. Laporan berikutnya disampaikan ke orang tua. Mohon maaf Pak, minus 50 sekarang. Jadi ada penurunan. Jadi laporannya jelas kalau proyek gitu. Jadi ada laporan proyek. Dan itu memakai tools, Bapak Ibu. Jadi perlu penambahan tools-tools yang kita harus kuasai. Sehingga maka kita harus adaptif dengan ini. Yang terakhir, Bapak Ibu. Karena memang waktunya juga terbatas gitu. Nah, sekarang adalah bagaimana kita beradaptasi dengan anak-anak yang mohon maaf. Anak-anak ini jelas-jelas sudah berubah. Yaitu sudah mabar. Main bareng ya. Mabar. Bagaimana itu. Nah, kita harus beradaptasi dengan itu. Sebagai contoh, saya menggunakan ini. Mozilla Hub. Tinggal nanti Bapak Ibu guru yang harus kuat. Ini untuk menggantikan pertemuan. Tapi modelnya adalah mabar. Jadi kayak semacam. Ini tinggal pakai, Bapak Ibu. Tidak perlu membuat avatar-nya. Tidak perlu. Kita tinggal create room. Create room. Langsung sudah jadi. Jadi seakan-akan kita punya ruangan seperti ini. Nah, ini kayak gini. Ini contohnya, Bapak Ibu. Ruangannya kayak gini. Jadi nanti mereka akan ikut masuk ke kelas. Kayak kelas sesungguhnya. Tapi ini modelnya mabar. Main bareng. Jadi sama gurunya. Sebagai contoh, nanti sudah saya sampaikan ke Panitia. Pertunjuk dan lain sebagainya. Sudah saya sampaikan, Bapak Ibu. Jadi ini kita membangun sebuah hub Mozilla. Yang di dalamnya itu adalah ruangan. Dan kita bisa bermain dengan Pak Guru. Jadi seakan-akan kita masuk ke museum. Nanti Bapak Ibu gurunya itu menerangkan. Oh, ini loh. Gambar. Tapi ini loh. Anu apa? Apa film kemerdekaan zaman dahulu. Diajak. Nah, ini diajak jalan-jalan, Bapak Ibu. Nanti semuanya join room di sini. Kayak main game. Jadi diajak jalan-jalan. Virtual. Secara virtual diajak jalan-jalan ke sana kemari. Tetapi memang mohon maaf karena waktu memang waktunya sangat terbatas. Jadi saya titipkan ke Panitia. Nanti Bapak Ibu bisa melihat tutorial saya dalam bentuk teks dan dalam bentuk video. Tentunya monggo diakses. Ini adalah upaya untuk beradaptasi. Nah, ini adalah teknologi adaptif yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu guru langsung. Daripada zoom yang hanya kelihatan seperti ini, dua dimensi. Nah, kalau ini tiga dimensi. Jadi Bapak Ibu seakan-akan membahayu anak-anak kita menuju ke Riverside. Atau tepian kali. Nah, itu bisa. Langsung di sini bisa. Jadi sudah disediakan tempat-tempatnya. Jadi kita bisa bermain di sini. Itu mungkin Bapak Ibu mohon maaf. Memang sebenarnya hal ini sudah lumrah. Akan tetapi tak kenal maka tak sayang. Jadi hari ini saya baru mengenalkan bahwa ada teknologi asistif yang bisa kita mainkan. Ini adalah upaya yang tadi itu kita tidak mungkin perseneleng. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Rafik. Mohon maaf Pak Ibu semua. Saya kembalikan ke Pak Rafik. Terima kasih Pak Rafik. Ya, terima kasih Pak Henry. Ini langsung digempur pertanyaan ini. Jadi harus siap menjawab Pak Henry. Baik melalui kolom quiz and answer ataupun di chat ataupun yang langsung WA ke saya. Wah, luar biasa. Tapi karena tadi urutannya Pak Tri, kemudian Pak Henry, saya akan pastikan dulu apakah Pak Tri bisa mendengar suara saya karena memang ada pertanyaan untuk Pak Tri. Halo Pak Tri, ini sangat teknis sekali pertanyaannya Pak Tri. Yang pertama, yang pertama ditanyakan tadi oleh, mohon maaf saya, saya sudah cari tadi, ditanyakan. Nah, konsep kurikulum merdeka itu kan tadi disampaikan guru sebagai desainer, bukan sebagai user. Nah, terus pertanyaannya bisa jadi enggak nanti ada kasus guru yang mengajar di Malang dengan guru yang mengajar di Banyuwangi katakanlah, itu mengajarkan materi sama namun beda penyampaian. Nah, kalau seperti itu, apakah nanti soal-soal untuk mengasesmennya juga dimungkinkan ada perbedaan yang jauh. Karena masing-masing desainer antara daerah satu dengan daerah yang lain tentunya berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini saya batas hanya dua pertanyaan, saya pilih yang bagus-bagus. Untuk Pak Tri, untuk jenjang SD, itu apakah penerapan kurikulum merdeka atau merdeka belajar di tahun pelajaran 2022 sampai 2023 itu memang infonya hanya untuk kelas 1 sampai dengan 4. Untuk kelas 5 dan ke-6, tidak. Nah, ini mohon penjelasan lebih lanjut. Itu dulu dari penanyaan untuk Pak Tri, nanti setelahnya penanyaan untuk Pak Hendri saya bacakan. Monggo Pak Tri, silakan. Oke, terima kasih Bapak-Ibu semuanya. Ini pertanyaannya mudah, pertanyaannya mudah, tapi jawabannya rodok susah. Bapak-Ibu semuanya, pertanyaannya mudah tapi jawabannya rodok susah. Bapak-Ibu semuanya, memang yang yang sampaikan tadi itu ada benarnya. Artinya bahwa memang ketika kita menerapkan kurikulum merdeka ini, jangankan pada wilayah yang berbeda. Pada kelas paralel, pada kelas paralel itu bisa jadi berbeda pula. Bahkan tadi saya katakan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Sultan Guru sebelum mereka melakukan pembelajaran itu adalah memetakan tingkat perkembangan daripada sesuai itu sendiri. Karena bisa dimungkinkan, walaupun sebenarnya tidak ada nanti istilah kelas hebat, kelas unggul dan sebagainya, tidak. Tapi karakteristik dan tingkat kemampuan anak di kelas satu dengan kelas sebelahnya itu bisa jadi berbeda. Sehingga bisa jadi pengajaran di kelas A dengan kelas B itu berbeda. Berbeda itu bisa jadi satu dari segi metode atau model yang dikenakan. Mungkin berbeda, yang satunya perlu dituntun, yang satunya tidak pelayu. Karena pada dasarnya tidak ada anak itu yang tidak bisa. Tapi bagaimana dia mencapai itu waktunya berbeda-beda. Ada anak misalnya yang belajar konsep A, itu paling sehari selesai. Tapi ada juga yang bisa jadi dua hari dia baru paham mengenai konsep itu. Inilah yang menyatakan bahwa sebenarnya keberbedaan itu bukan terletak pada materinya nanti, tapi bagaimana guru itu mendampinginya yang secara berbeda. Tentunya beda dong anak yang perlu dituntun dengan anak yang diajak berlari kan berbeda. Sama. Ini sebuah dengan apa? Ya tadi saya akan nanti tingkat perkembangannya seperti itu. Jadi guru ini harus benar-benar kreatif sekarang. Karena selaku desainer tadi. Nah terkait dengan nanti asesmen, pada dasarnya asesmen itu kan secara hukum sama Pak. Dan materi pelajaran ini dari dulu ya gitu ya. Misalnya ini fisikai, palingnya dinamika. Kan itu tidak ada berubah. Tidak ada yang di dalam fisikai kok selain itu ya. Dinamika, kinematika, gaya, di seputaran itu saja. Nah nanti untuk muatan-muatan yang lebih itu kan tetap nanti ada istilah enrichment, ya pengayaan dan sebagainya. Ada juga nanti juga termasuk masih ada remedi dan sebagainya. Itulah bisa dimanfaatkan terutama bagi anak-anak yang mencapai untuk kompetensi itu perlu waktu lagi. Nah kan seperti ini, ini tetap ada di sana. Nah ini sekali lagi kreatifitas guru itu ditentukan. Enteng lah saiki, saiki rawan ujian nasional. Gus, ya kayaknya gak sana. Orang saw di zaman biaya gak guru di ujian nasional, nilai-nilai ini di samsu, aku janggap reso ngajar dong. Orang perlu, orang mikir saiki. Bebas merdeka anda. Nah asesmen, akmi asesmen kompetensi itu, padarasa Indonesia, wos rasa dipikir juga. Semuanya biar berjalanan. Aku juga gak yakin dengan hasil akmi. Maksudnya begitu ya. Tapi yang jelas, anak-anak Indonesia itu cerdas. Cuma kita belum tahu. Kadang-kadang kan gini, maksud saya gini. Kita itu masih orientasi kita yang belum mindset, kita kadang-kadang yang belum mengatakan. Ketika anak itu tidak bisa mengerjakan soal, itu gambarannya ya. Itu kadang-kadang kita mendokumenti. Soal mudah gitu kok gak bisa? Karena kita standarnya adalah diri kita selaku guru. Tapi tidak standar daripada siswa. Kita belum tahu tingkat kemampuan siswa. Ukuran kita adalah menurut ukuran guru. Aku bisa masuk siswa, gak bisa. Ini yang salah. Ini sesuatu yang miss. Jadi membuat soal itu yang diukur bukan tingkat kemampuan gurunya yang mengatakan bahwa soal ini mesti iso. Tapi ya adalah tingkat kemampuan siswa itu. Paling enak ya, soal sih gampang-gampang lah. Tapi kita bisa mengukur standar untuk siswa itu seberapa jauh seperti itu. Jadi ini yang perlu dipahamkan oleh guru semuanya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana guru melayani siswa itu secara benar-benar. Artinya tidak hanya sekedar ngajar, tapi benar-benar yang kita ajarkan itu bermakna bagi seorang peserta didik. Tidak hanya nilai sembilan, tapi sembilan itu artinya apa yang terpenting. Kodekaro penilaian asismen di tingkat TK dan ERA itu kan, kan dia mendiskripsikan. Oh anak itu bisa seperti ini, bisa seperti ini. Tapi kenyataannya kan bisa. Tapi ketika jenjah itu berdikian naik, yang dihitung itu nilai ini. Nilai wolu, nilai songu. Tapi gak ngerti nilai songu ini artinya apa. Kita kan belum tahu sampai sekarang. Nilai sembilan, nilai delapan itu seberapa sih anak itu sampai bisa sembilan, delapan lah. Ini belum tertapai. Ini adalah sebenarnya PR kita bersama yang diharapkan kurikulum merdeka itu akan membahasan. Jadi anak nanti harus ada anak yang sempurna, anak yang insan kamil, artinya ketika dia bisa, berarti imbang antara soft skill dan hard skill-nya. Jangan sampai timpang. Misalkan gini, antara soft skill dan hard skill. Misalkan, anak itu kayak zaman biar lah. Ensignor, zaman biar Ensignor teknik lah misalkan gitu. Dia pinter teori-teori. Oh, where's the time? Transistor, bukan kan menjadi gini. Tapi dia diserai radio. Pak, radio kurusak. Isang gawe gak? Udah isang. Beda dengan tukang radio. Tukang radio, bikin radio rusak di WNN. Jadi, jadi muni. Kita kok nih? Pak, kok isang muni? Mbah kok kita sambung-sambung lah ini? Berarti antara hard skill dan soft skill-nya gak imbang. Saiki yang diinginkan itu adalah kesimbangan antara soft skill dan hard skill. Jadi guru olahraga ngajar sepak bola. Dia ikut disok nendang. Udah sampai ngajari teori nih. Ini loh cara nendang. Dia rasok nendang. Dikuyu loh. Misalnya pasing atas. Folly pasing atas. Misok teori nih. Tapi guru nih rasok pilih pasing atas. Nah, ini yang gak imbang. Guru bahasa Indonesia. Anak-anak membuat puisi yang paling baik. Tapi guru nih rasok pernah gaya puisi. Ini kan juga gak imbang antara soft skill dan hard skill. Nah, seperti itu yang perlu direfleksikan nanti pada kurikulum merdekat. Tuntutannya adalah guru bisa ngomong, tapi juga bisa oposin diomong nih. Bahasanya itu saya kerjakan apa yang saya tulis, dan saya tulis apa yang saya kerjakan. Bukan sebaliknya. Saya mengerjakan yang gak saya tulis, yang gak saya tulis gak saya kerjakan. Yang saya tulis gak saya kerjakan. Bukan seperti itu. Insya Allah seperti itu sangat dipahami oleh kita semuanya. Yang penting, Nuan Sewu memberikan pelayanan bahwa anak itu adalah semuanya bisa. Allah itu menciptakan kita semuanya bisa. Gak bisa itu karena kita gak mau belajar. Semangat semuanya untuk kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Trianto. Luar biasa yang telah disampaikan menjawab pertanyaan yang ada. Sekarang gilihan Pak Henry, kalau tadi Pak Tri dua, Pak Henry juga dua. Begini Pak Henry yang disampaikan problem guru-guru Pak Henry. Pertama ini berkelukesah. Dari kelukesah itu kemudian muncul pertanyaan. Kelukesahnya gini Pak Henry, bahwa guru itu akan adaptif terhadap teknologi, itu sebenarnya niatan pasca pandemi ini sudah terbangun. Artinya mereka tidak resisten lagi terhadap teknologi. Karena apa pandemi kemarin membawa keberkahan untuk guru mau tidak mau harus adaptif, harus asiftif dengan teknologi. Nah, keluhan mereka Pak Henry, baik itu lembaga pemerintah atau di luar pemerintah, itu dalam mengadakan sebuah peningkatan kompetensi guru di bidang teknologi, itu tidak berbasis pada data apa yang dibutuhkan oleh guru. Contoh, guru itu sekarang misalnya tadi dikatakan butuhnya bagaimana membuat rubrik penilaian yang baik. Tetapi pelatihannya kok tidak berbasis pada apa yang sebenarnya guru rasakan, guru inginkan, dan guru akan implementasikan dalam kelas minimal atau dalam sekolah itu. Ya memang kesulitannya antar sekolah satu dengan sekolah yang lain itu mengalami jurang perbedaan yang begitu menganga terkait dengan kompetensi guru dan apa yang dibutuhkan. Tapi setidaknya kalau di sini mewakili kota Malang atau Jawa Timur itu punya basis plan bahwa ada peta guru di tingkat katakanlah zona ini butuhnya ini. Di zona itu butuhnya itu. Jadi nanti pelatihan-pelatihan teknologi itu tepat sasaran. Tidak semua dibukul rata bahwa pelatihan hari ini adalah A, pelatihan besok adalah B. Yang mana guru belum tentu butuh itu. Itu keluarnya. Maka pertanyaannya sekarang Pak Henry. Menyambut kulikulum Merdeka Belajar. Apakah ada pendampingan dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi di bidang teknologi dalam rangka paling tidak guru lebih adaptif dan guru lebih asistif dalam mengimplementasikan teknologi yang ada. Kalau itu ada wah ini guru akan menyambut dengan semangat 45 bahasanya. Tapi ketika itu tidak, ya tentu akan presneleng mundur bahasanya Pak Henry. Ini yang ditunggu oleh guru untuk mereka nanti bisa berbicara banyak dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar dengan dukungan teknologi yang ada. Seperti itu Pak Henry. Terima kasih. Pertanyaannya kayak tadi ya. Pertanyaannya gampang. Jawabnya omil. Nah inilah bagian pemerintah ini. Tapi ya enggak apa-apa. Kita sama-sama paham ya. Sama-sama paham. Jadi begini Bapak Ibu, pemerintah itu sudah sangat all out. Namun Bapak Ibu sendiri yang harus aktif. Saya contohkan ya. Ini saya contohkan. Kalau Bapak Ibu nanti sudah masuk ke sini ya. Guru kemendikbud.go.id maka sebenarnya Bapak Ibu ini bisa ambil dengan cara, mohon maaf. Ini Google Play ya. Kalau Android dan sebagainya. Nanti otomatis Bapak Ibu akan dapat bantuan. Mempunyai komunitas. Kemudian apa itu? Pelatihan mandiri. Ini nanti ada pelatihannya Bapak Ibu. Dan mandiri dan enak sekali. Tapi Bapak Ibu ya harus daftar. Karena berbeda. Kalau dulu pelatihannya itu diadakan oleh, mohon maaf, diadakan oleh dinas. Diadakan oleh apa. Sekarang pelatihannya itu usaha sendiri. Gulek-gulek Dewi di sini. Lihat penelit pelatihan mandiri di sini. Kalau tidak ikut seperti ini, ya gawat juga. Nanti bagaimana? Kalau nanti ketinggalan. Karena memang di sinilah berkumpulnya guru-guru penggerak. Guru-guru yang belum jadi penggerak. Guru-guru yang mau bergerak. Guru-guru yang seterusnya. Atau guru yang bergerak-gerak. Jadi kalau ini tidak diaktifkan, maka Bapak Ibu akan ketinggalan jauh. Ini bantuan pemerintah yang sangat real. Tapi ini basisnya aplikasi, Bapak Ibu. Aplikasi nanti bisa melihat contoh buku guru, modul ajar itu kayak apa, dan sebagainya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan yang kedua. Kalau mau ya, yang kedua. Namanya guru berbagi. Nanti cek ya. Guru berbagi. Di sini ada. Guru berbagi ini adalah, ya juga miliknya Kemendikbud. Jadi, ini juga dilakukan untuk membantu Bapak Ibu. Misalkan, aduh saya mencari RPP. Saya kok tidak bisa membuat RPP. Jadi, saya ingin membuat RPP tentang apa. Di searching di sini. Banyak RPP-nya. Mau semua moda. Daring, luring, kombinasi. Oke, yang daring. Kemudian, jenjang SD, SMP, SMA, semua kelas. Dan seterusnya, mungkin kelas tiga. Semua mata pelajaran, searching. Nanti akan muncul ya. Ini akan muncul. Oke, ini untuk kebutuhan daring, SD, MI, paket A. Nah, ini kan keluar. Bapak Ibu ya. Ini guru penggeraknya sudah memberi contoh. Ini kita klik. Ini kan sudah. Nanti RPP-nya bisa di-download, diunduh. Di-unduh, seperti ini. Nah, ternyata memang ada yang guru-guru benar-benar mau sharing, Bapak Ibu. Dan ini sangat membantu kita butuhnya apa. Saya pikir untuk membuat modul, membuat apapun, kita harus berkenalan dengan literate. Kita harus literate, harus melek dulu. Melek dulu. Jadi, harus mencari. Jadi, bukan kita yang pasif ya. Kita harus mencari pelatihan guru. Misalkan seperti itu. Jadi, kita yang harus mencari ya. Di zaman yang merdeka, kita harus mencari. Tapi ini ada semua lho, bagus lho. Saya senang gitu ya. Jadi, kita biasanya kalau di teknologi pendidikan itu mengulas ini. Ini RPP ini bagus atau tidak? Kita analisis. Nah, itu karena banyak RPP yang dikeluarkan dari sana. Baik. Terus, yang ketiga. Yang pertama, bantuan pemerintah ya tadi. Jadi, webnya pemerintah itu merdeka mengajar. Yang kedua, itu mencari di guru-guru penggerak. Yang ketiga, memang kita harus aktif. Contohnya. Contohnya, ini Bapak Ibu. Contohnya, apa sih model pembelajaran itu? Jadi, saya ini biasanya kalau mencari, itu saya bantu pada guru-guru. Misalkan, model pembelajaran. Tapi, belakangnya, ya nanti Bapak Ibu ambil. Kalau saya kan memang di Kemendikbud ya. Saya cari, ini kata kuncinya. Kemendikbud. Jadi, ini Kemendikbud. Ini Kemendikbud. Jadi, ada kata kunci yang penting. Jadi, kalau ini di searching, maka akan muncul model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran yang itu dari Kemendikbud. Jadi, ada kata-kata, keyword-keyword yang harus kita searching. Jadi, jangan hanya model pembelajaran. Nanti arahnya kemana-mana. Jadi, misalkan yang kita percaya Kemendikbud atau UM itu boleh. Misalkan, model pembelajaran. Ini saya ganti. Jadi, ini ya. Saya perbesar. Ada yang begini, ada yang begini. Jadi, model pembelajaran site.2.um.tac.id. Berarti, kita sudah mengarahkan pencarian kita itu pada site tertentu. Kayak tadi, mencari di site Kemendikbud ya. Site Kemendikbud. Sekarang nyarinya ke site UM. Saya coba. Berarti ini semuanya nanti munculnya dari UM. Model-model pembelajaran. Semuanya dari UM. Jadi, sungguh apa ya? Istilahnya sudah jelas. Jelas yang membuat. Jadi, Bapak-Ibu mencari pun juga harus berpikir. Berpikir merdeka. Jadi, jangan sampai ditambahi oleh sampah-sampah. Nah, kalau di Kemendikbud itu, saya kembalikan lagi ya. Kemendikbud. Ini misalkan kata kunci ini juga silahkan nanti. Banyak. Ada simpatik belajar. Ada direktori PDF. Ini model-model pembelajaran. Ada dan seterusnya. Jadi, pertama kita memang mengandalkan bantuan dari pemerintah. Melalui aplikasi. Yang kedua, kita minta bantuan ke guru-guru penggerak. Sesama guru peer. Yang ketiga adalah mencari secara mandiri dengan keyword kata kunci. Site-nya diarahkan kemana. Atau diarahkan ke mana. Itu mungkin, Pak Rofek, supaya nanti enggak terjadi kesasar. Kalau yang ini berarti tersesat di jalan yang benar. Yang tadi ya kesasar beneran. Kembalikan, Pak Rofek. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Henry. Wah, ini kalau mau disambung bisa tujuh hari, tujuh malam. Tetapi ya kita nanti akan siapkan lagi webinar seri berikutnya. Supaya memang hal yang seperti ini yang ditunggu-tunggu oleh guru. Sesuatu yang tadi di awal kita punya perbandingan dengan negara lain. Kemudian Pak Tri memberikan fondasi berupa paradigma tentang Merdeka Belajar. Ditutup dengan Pak Henry secara implementatif terkait dengan bantuan teknologi yang bisa menumpang. Apa yang harus guru siapkan nanti di Merdeka Belajar. Baik, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Trianto. Sekali lagi, karena di waktu yang waduh pekerjaannya tidak berhenti-berhenti, masih meluangkan waktu untuk kita. Begitu juga Pak Henry, walaupun sama-sama di fakultasi pendidikan, tapi beliau juga membagi waktunya tidak mudah. Dan ini diluangkan untuk kita semua yang ada di sini. Semoga amal ilmu yang Panjendengan berikan ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini dan membawa keberkahan bagi kita semua. Dan dari saya sebelum closing statement, Bapak-Ibu ada informasi. Untuk sertifikat 36 JP, sedang kita proses, tapi dengan persyaratan sekali lagi, karena di awal sudah kita informasikan, itu yang mengikuti seri 1, 2, dan 3. Nah bagaimana kalau yang hanya mengikuti seri 1, kemudian 2 tidak ikut, 3, nah tentu tidak 36, tapi tetap akan kami berikan sertifikat sesuai dengan keikut sertaan. Pada seri berapa Bapak-Ibu akan ikut. Nah ini kami sudah punya data. Dan sekali lagi data itu terbantu karena teknologi itu tadi. Jadi walaupun daftar di link dan sebagainya, dan ada kami punya data. Jadi jangan khawatir yang ikut istikomah mulai dari seri 1, 2, dan 3, pasti hitungannya dapat sertifikat 36 JP. Tapi yang tidak ya kami mohon maaf, karena panitia akan sportif sesuai dengan apa yang disampaikan atau saya sampaikan di awal. Jadi sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan, mewakili segenap panitia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam kami mengemas acara webinar seri 1 sampai dengan 3. Dan semoga kita diperjumpakan lagi dalam kondisi yang tetap sehat, tetap bahagia dalam rangka tolabul elmi. Terima kasih. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata-mata sangat. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lancar kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. , semoga. Kamu menen. Ini dijember, bro. Ini dijember, kamu menen. Sami-sami. Sami-sami, Bapak. Matur-mata sangat. Iya, sebuah. Ya, pohon diri, bro, ya. Pohon diri, gah. Pohon diri semuanya. Terima kasih, Bapak. Wa'alaikum. Oke, salam-sami, bro. Terima kasih.